Lord Tiger Demon melanjutkan, 10 sekte besar kuno kita telah berada dalam situasi yang buruk selama ini. Dapat dikatakan bahwa kita sedang menginjak es tipis. Kita seperti terjebak di kawah gunung berapi. Cepat atau lambat, magma di dasar kawah akan meletus dan menimbulkan dampak besar pada 10 sekte besar. Apa yang dikatakan penatua ketiga adalah tren umum di negara bagian Zongsu. Namun tren umumnya seperti ini, bagaimana cara mengubahnya? Keinginan dari tetua tertinggi kedua menghela nafas. Surat wasiat Lord Tiger Demon melanjutkan, contoh dari Sekolah Pedang Surgawi Agung ada tepat di depan mata kita. Kelompok Dewa Gu di Tanah terberkati Dewahu bisa saja berasal dari kekuatan wilayah lain, namun mereka lebih cenderung merupakan aliansi para penggarap tunggal. Dan orang-orang yang menyerang Hefeng yang hari ini mungkin juga merupakan kekuatan Gu imortal di prefektur ini. Tapi kalau itu yang terjadi, sungguh mengerikan. Tetua tertinggi kedua mengangguk. Memang, kekuatan yang menyerang Hefeng yang jelas tidak ingin tanah yang diberkati Hu imortal tetap berada di tangan Fang Yuan. Jika Hefeng yang mati, gerbang derek kami harus menyerang dengan paksa tanah terberkati Hu imortal untuk melindungi reputasi kami. Meskipun ini merupakan langkah yang sangat jelas untuk mengalihkan kesalahan, gerbang derek kami tidak punya pilihan selain menelan buah pahit ini. Martabat yang dipertahankan oleh sepuluh sekte besar kuno selama jutaan tahun tidak boleh disinggung. Jika mereka bahkan tidak bisa membalas dendam atas kematian Dewa Gu mereka sendiri, maka reputasi mereka akan jatuh, hati orang-orang akan goyah, semua orang ingin menyinggung Krenget. Gerbang derek dikelilingi oleh suar, dan tidak lagi mampu mengendalikan wilayah dan sumber daya yang begitu luas. Ketika saatnya tiba, gerbang bango akan tegang dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, yang akan menarik lebih banyak lagi serigala dan serigala yang rakus. Ini akan menjadi lingkaran setan. Begitu seseorang terjatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ketiga tetua agung gerbang derek semuanya sangat berpengalaman. Monster tua dengan banyak pengalaman hidup sudah lama memperhitungkan prospek menakutkan ini di dalam hatinya. Bukan hanya mereka, bagaimana mungkin sembilan sekte besar kuno lainnya di benua tengah tidak memahami hal ini. Di negara bagian Zongzu saat ini, kekuatannya berkembang, namun sumber dayanya terbatas. Dia seperti ember yang semakin besar. Adapun sepuluh sekte besar kuno, mereka duduk di atas tong. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan hancur berkeping-keping. Iblis Harimau, hari ini, kamu menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan besar. Anda harus memiliki pandangan Anda sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Kata tetua tertinggi pertama secara langsung. Setan Harimau tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya mengejutkan, keputusan saya saat ini adalah menyetujui kondisi Fang Yuan, mengakui bahwa tanah yang diberkat Ihu Imortal adalah milik sekte kami. Pada saat yang sama, mereka menyelidiki identitas Gu Imortal yang membunuh He Feng Yang. Setelah kami mengetahui siapa para penggarap nakal ini, kami akan bergandengan tangan dengan sembilan sekte lainnya. Laksanakan rencana skala besar untuk membantai makhluk abadi. Pembunuhan abadi. Kehendak penatua tertinggi kedua mendengar ini. Matanya bersinar karena kegembiraan. Surat wasiat tetua tertinggi pertama menutup matanya dan berkata perlahan, Iblis Harimau, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saranmu ini dibuat oleh Gu Imortal Silei dari sekte abadi tempur bertahun-tahun yang lalu. Mereka bahkan menulis surat kepada pengadilan langit, meminta pengadilan langit untuk turun tangan. Atur sepuluh sekte besar kuno untuk melaksanakan rencana besar ini. Oh, Raja Kera Abadi itu. Itu benar, meskipun sepuluh sekte besar kuno kita telah mengubah nama kita dalam sejarah, akar kita selalu ortodoks. Selalu terjadi perputaran cabang dan cabang utama, yang semuanya terkait erat dengan pengadilan surgawi. Sepuluh sekte yang bekerja sama untuk membantai makhluk abadi adalah masalah besar, ini melibatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya pengadilan surgawi yang dapat meyakinkan massa dan membawa kita menuju kemenangan. Kemarahan setan Harimau Wil setuju. Tetapi pengadilan langit menolak saran ini. Mereka bahkan memperingatkan sepuluh sekte besar kuno kita untuk tidak menargetkan sekte lain atau kultifator Gu Immortals, kita tidak bisa membunuh mereka begitu saja, mereka yang tidak patuh akan dihukum. Surat wasiat tetua tertinggi pertama tertulis. Apa, kemarahan iblis Harimau akan berseru kaget? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Penatua tertinggi kedua juga bergumam. Penatua tertinggi pertama menghela nafas panjang, memandang ke langit, arti dari pengadilan surgawi adalah penyelenggaraan ilahi. Pemeliharaan tidak dapat dilanggar, pemeliharaan tidak dapat diukur. He Feng yang tiba di tanah terberkat ihu imortal lagi. Fang Yuan dan Peri Chang Yu sedang berjalan di gunung Danghun, mengamati pertumbuhannya Ligu. Tai Bai Yun Seng berdiri jauh, menatap Peri Chang Yu. Adapun bayangan petir pesona biru itu, dikelilingi oleh delapan binatang buas. Sesekali, seekor binatang buas akan menyerangnya, menggunakan taktik rotasi. Saudaraku, dia agak lambat. Fang Yuan memandang He Feng Yang dan berkata dengan nadaringan. He Feng Yang pertama kali melihat ke arah Peri Chang Yu, melihatnya mengangguk, menyeratkan bahwa dia tidak terluka. Dia menoleh ke Fang Yuan dan berkata, Sekte saya telah setuju untuk mengakui Sekte Anda sebagai pengikut kami. Hubungan bawahan tidak terbatas. Anda dapat pergi kapan saja. Pada saat yang sama, kami akan membangun perdagangan nyali Gu. Harganya adalah satu batu Yuan Abadi untuk 120 nyali Gu. Ini adalah Gu Abadi peringkat 6, Janji. Gu Abadi, Janji, juga merupakan jalur informasi cacing Gu, yang memiliki efek mirip dengan Gu Janji Gunung dan Gu Sumpah Laut. Segera, He Feng Yang mengaktifkan Gu Abadi dan membuat Janji. Saat giliran Fang Yuan tiba, dia menerima Gu Abadi dan memeriksanya, mengeluarkan esensi Abadi Anggur Hijau untuk membuat Janji. Janji itu ibarat sebongka emas, kedua belah pihak menukarkannya sebagai jaminan. Peri Chang Yu akhirnya menghela nafas lega, perdagangan terjalin, dia akhirnya aman. Fang Yuan juga menghela nafas lega, rencananya yang melelahkan akhirnya berhasil. Bertarung sampai mati dengan keren gate jelas bukan ide yang bagus. Gerbang Derek adalah kekuatan yang sangat besar, jika mereka benar-benar marah, tanah yang diberkat Ihu Immortal pasti akan hilang. Keuangan Fang Yuan tidak akan mampu mendukung pertarungan level Gu Immortal. Namun kata-kata He Feng Yang selanjutnya membuat hatinya berdebar kencang, dalam perjalanan pulang, aku disergap oleh tiga Dewa Gu, hidupku tergantung pada seutas benang. Pihak lain jelas-jelas mencoba menjebak sekte Anda, sekte saya sedang menyelidiki, saya ingin tahu apakah sekte Anda telah menyinggung kekuatan apapun. Apa, di benua tengah, ada Dewa Gu yang berani membunuh Dewa Gu dari sepuluh sekte besar. Fang Yuan tidak menyembunyikan keheranannya. Dia ingat dengan jelas bahwa situasi seperti itu hanya akan terjadi setelah perang kacau lima wilayah berlangsung selama jangka waktu tertentu. Pada saat itu, lima wilayah akan dipenuhi dengan api peperangan, masyarakat tidak mempunyai cara untuk mencari nafkah dan semua pihak akan berperang tanpa henti. Otoritas pengadilan langit juga tidak ada gunanya, sepuluh Dewa Abadi dari sekte besar berulang kali disergap dan dibunuh, ada balas dendam dari empat wilayah lainnya, dan juga satu-satunya kultifator Dewa Abadi di benua tengah yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Situasi menjadi semakin kacau, Fang Yuan bahkan bisa memimpin sekelompok jalur iblis Gu Immortals untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal di gunung Tianti, hingga akhirnya membunuh Fung Kim Hoang. Entah kenapa, Fang Yuan langsung teringat akan kekuatan misterius yang menyergapnya di Juel Yellow Skis lebih dari setahun yang lalu. Tapi dia bahkan tidak tahu apa nama kekuatan ini. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan begitu saja membeberkan informasi ini kepada He Feng Yang. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya, saya menduduki tanah terberkati Hu Abadi dan tidak pergi, bagaimana saya bisa menyinggung kekuatan lain. Saya tidak berniat menyinggung saudara keren. Tapi kalau dipikir-pikir, gerbang derek memang lebih mencolok dari kami, mungkin ada kekuatan yang ingin berurusan dengan Anda dan ingin menggunakan kami untuk mengalihkan perhatian mereka. He Feng Yang tidak memperoleh informasi apapun, dia agak kecewa, tetapi dia tidak bisa memaksa Fang Yuan. Keren Get punya kekhawatiran tersendiri, Fang Yuan hanyalah zombie abadi. Namun kekuatan di belakangnya sudah cukup bagi kedua belah pihak untuk berbicara secara setara. He Feng Yang dan Peri Chang Yu tidak tinggal lama, Fang Yuan membuka pintu tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia mengirim mereka keluar. Fang Yuan berdiri di depan pintu, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Melihat ini, Dewa Gu dari sembilan sekte besar lainnya segera merasakan bahwa sesuatu telah terjadi di tanah terberkati Hu Immortal. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada zombie yang abadi? He Feng Yang dan Peri Chang Yu datang dengan semangat tinggi. Tapi saat mereka keluar, ekspresi mereka kurang bagus. Sepertinya ada masalah. Apakah mereka tidak berhasil menurunkannya? Itu tidak mungkin. Para Dewa Gu bingung, mereka menebak-nebak. Sepuluh sekte besar kuno berasal dari sumber yang sama. Mereka adalah penguasa Benua Tengah. Tahun-tahun ini, telah terjadi banyak konflik terbuka dan rahasia. Persaingan untuk mendapatkan tanah terberkati Hu Immortal bersifat terbuka. Para murid dari berbagai sekte bersaing untuk menentukan kepemilikannya, namun Fang Yuan mengambil keuntungan darinya. Sekarang, ini adalah konflik rahasia. Dia tidak boleh melompat keluar dan mengajukan pertanyaan di depan mereka, atau dia akan kehilangan muka. Para Dewa Gu tidak tahu apa yang terjadi di tanah terberkati Dewa Hu. Mereka semua ragu-ragu. Fang Yuan menutup pintu, Hei Lulan dan Peri Chang San mengucapkan selamat kepadanya dengan senyuman di wajah mereka. Fang Yuan, aku sangat menghormatimu. Kali ini, Anda bekerja sama dengan Krenget, bisa dikatakan Anda menaklukkan mereka tanpa berperang. Itu adalah kemenangan besar. Peri Chang San memuji. Ini adalah jenis kemenangan yang paling dihargai oleh Gu Immortals. Tidak ada pertempuran, tidak ada investasi besar, tetapi mendatangkan keuntungan besar. Senior tidak benar. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, bukan saya yang bekerja sama dengan Krenget, tapi kami yang bekerja sama dengan Krenget. Untuk menyempurnakan Gu Ersak, kita memerlukan kekuatan Ki dari kekuatan Ki Hei Lulan, Gu Abadi. Sedangkan untuk keuntungannya Li Gu, Anda akan mendapat 40%, dan kami akan mendapat 60%. Peri Chang San mendengar ini dan senyumannya menjadi semakin kuat. Selama seseorang tidak bodoh, mereka bisa melihat prospek besar dari perdagangan Gu yang nyali. Dia secara alami memahami bahwa Fang Yuan ingin menstabilkan aliansi antara kedua belah pihak, mengikat mereka ke Gunung Danghun. Di masa depan, ketika tanah yang diberkat Ihu Immortal diserang, mereka pasti akan berada di sana untuk mempertahankannya. Tapi di depan keuntungan sebesar itu, Peri Chang San mau tidak mau tergerak. Hei Lulan menatap Fang Yuan dalam-dalam dan berkata, kalau Fang Yuan punya metode seperti itu, kamu sebenarnya bisa memikirkan kantung udara Gu. Untuk menyempurnakan Gu ersak peringkat 3, Anda membutuhkan Ki Gu kekuatan peringkat 6. Resep Gu ini cukup spesial. Di antara mereka, kebijaksanaan Fu secara alami berperan. Sejak Fang Yuan memperoleh kebijaksanaan Gu, dia memikirkan apakah dia bisa mengekstraksi nyali Gu dengan bantuan inspirasi tak terbatas. Dia berhasil kali ini karena dia tidak sengaja mendengar dari Tai Bai Yun Seng bahwa Hei Lulan memiliki kekuatan Ki Immortal Gu. Hanya kekuatan tingkat abadi yang bisa menyelimuti nyali Gu dan membiarkannya meninggalkan gunung danghun tanpa cedera. Fang Yuan mengubah topik, untuk menghasilkan gu nyali, kita membutuhkan jiwa dalam jumlah besar. Aku harus merepotkan kalian berdua untuk ini. Dataran utara suka berperang, sering terjadi pertempuran, kelompok dan suku binatang berpindah-pindah, jiwa adalah hal yang biasa, kita dapat dengan mudah mengumpulkannya. Kami akan kembali dan menangani mereka. Hei Lulan cepat dan tegas. Dia berhasil dalam kenaikan abadinya, kebutuhannya akan sumber daya sangat besar, terutama kurangnya batu Yuan abadi, dia tidak bisa mengandalkan peri Chang San. Mengandalkan orang lain bukanlah gaya Hei Lulan. Peri Chang San mengangguk setuju, benar, gunung danghun tidak memiliki banyak persyaratan untuk jiwa. Kita bisa membelinya dari aliansi zombie dataran utara dan pasukan lainnya, biayanya akan lebih mahal daripada mengumpulkannya sendiri, tapi harganya masih bisa diterima, kita bisa menghemat banyak masalah. Hehehe, Fang Yuan melambaikan tangannya, tunggu, jangan cemas, ikuti aku dulu, kita akan pergi dan menekan Gu Immortal. Yang abadi ini ada di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Oh, siapa? Tai Bai Yun Seng bertanya. 712. Fang Yuan tersenyum misterius, yang abadi ini ada tepat di depanmu, ikuti aku. Di bawah pimpinan Fang Yuan, semua orang tiba di depan bayangan petir pesona biru. Saat ini, bayangan petir pesona biru sedang bertarung dengan elang mahkota besi di langit. Bayangan biru mungil itu berbenturan dengan tubuh besar elang mahkota besi binatang buas yang sunyi, keduanya berimbang. Hei Lulan semakin bingung, Gu Immortal yang kamu bicarakan, apakah itu bayangan petir pesona biru? Fang Yuan tersenyum tanpa bicara. Mata Tai Bai Yun Seng bersinar terang, sekarang setelah Anda menyebutkannya, bayangan petir pesona biru ini memang aneh. Itu benar. Perilisan juga menunjukkan ekspresi waspada, secara logika, bayangan petir pesona biru adalah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, target utamanya adalah pemilik tanah yang diberkat ihu abadi, yaitu Anda, Fang Yuan. Tapi ia bertarung dengan binatang buas terpencil ini tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerang. Hei Lulan melanjutkan, pantas saja aku merasa ini aneh. Sebelumnya, saat penyergapan binatang buas itu terungkap, bayangan petir pesona biru ini tampak terkejut dan berhenti mengaum. Bayangan petir pesona biru ini aneh, mungkin tidak memiliki asal-usul yang tepat. Hehehe. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, tidak ada yang salah dengan bayangan petir pesona biru sebelumnya, tapi setelah aku mengusirnya keluar dari tanah yang diberkati, jalur petir yang Gu Immortal tangkap dan sempurnakan menjadi jurus pembunuh kloning. Selanjutnya, ketika gerbang Derek menyerang tanah terberkatiku, Gu Immortal ini mengambil kesempatan untuk menggunakan bayangan petir pesona biru untuk menerobos masuk, motifnya adalah untuk memanfaatkan situasi tersebut. Jika Crane Gate gagal, Gu Immortal ini akan dapat bertindak sebagai perwakilan sektanya dan menyerang terlebih dahulu. Apakah analisis saya benar, Vicious Lightning Finn dari Myriad Dragon Dog? Bagaimana kamu tahu ini aku, Iblis Petir Ganas. Bayangan petir pesona biru tidak dapat melanjutkan aksinya, ia meninggalkan elang mahkota besi dan terbang menuju Fang Yuan. Elang mahkota besi mengejarnya, Fang Yuan melambaikan tangannya, elang itu memekik dan terbang menjauh. Iblis Petir Ganas dari dermagan naga segudang. Hei Lulan dan Perilisan saling berpandangan. Mereka berdua tahu bahwa dermagan naga segudang sama dengan Gerbang Derek, salah satu dari sepuluh sekte kuno besar di Benua Tengah. Namun, mereka tidak tahu siapa sebenarnya Vicious Lightning Finn itu. Hanya mata Taibai Yun Seng yang bersinar dengan cahaya terang. Setelah datang ke tanah terberkat Ihu Immortal, dengan perkenalan Fang Yuan dan informasi yang telah dia kumpulkan, dia mengetahui banyak informasi tentang Gu Immortals di Benua Tengah. Vicious Lightning Finn adalah Gu Immortal peringkat 6, dia telah melewati dua kesengsaraan surgawi dan pernah bertarung imbang dengan Gu Immortal peringkat 7. Namun, dia mengasingkan diri beberapa tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu tidak muncul di negara bagian Zongsu, kata Taibai Yun Seng. Hasil imbang dengan peringkat 7 Gu Immortal. Tatapan perilisan berkilat. Hei Loulan, sebaliknya, mendengus dengan arogan. Film Pesona Biru mengamati kerumunan dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Fang Yuan. Siapa kalian? Gerakan pembunuh abadiku ini adalah hasil dari pengasinganku selama bertahun-tahun, berpikir keras tentang bagaimana meningkatkan kekuatan tempurku. Setahun yang lalu, saya mengetahui bahwa ada film Pesona Biru di Gunung Tianti, tetapi film tersebut menolak untuk pergi. Jadi, saya diam-diam bergerak dan merekam film Pesona Biru. Beberapa bulan yang lalu, gerakan pembunuh abadi saya benar-benar sempurna dan saya dapat menggunakan film Pesona Biru untuk saya gunakan sendiri. Saya hanya menceritakan rahasia ini kepada beberapa orang. Kalian sebenarnya punya informasi sedetail itu. Bicaralah, siapa kalian? Fang Yuan mendengus dingin, berkata dengan nada tidak ramah, Iblis petir ganas, kamu punya reputasi buruk, tapi kami tidak takut padamu. Anda pasti telah membayar mahal untuk menyempurnakan film Pesona Biru menjadi tiruan Anda. Suasana hati saya sedang tidak baik, Anda harus berhati-hati, jika tidak, saya mungkin akan mematikan film Pesona Biru Anda karena marah, lalu apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Film Pesona Biru itu langsung meraung marah, menunjukkan sifat kekerasannya, kamu berani. Saya adalah guabadi dari dermaga naga segudang. Jangan berpikir kamu bisa terus bersikap sombong, menduduki tanah terberkat ihu imortal hanya bersifat sementara, begitu identitasmu terungkap, sepuluh sekte besar kuno kami akan menjagamu sendirian dan para penggarap Iblis. Oh, begitukah? Mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya yang menyeramkan, Anda melihat transaksi kami sebelumnya. Kami sudah menjadi pengikut Kranget, kami berdua telah berjanji, bahkan jika seluruh miriat dragon dog Anda ingin menyentuh saya, mereka harus melalui Kranget terlebih dahulu. Benar, benar, sebelumnya, ketika He Feng yang diserang oleh Kranget, jangan bilang dalangnya adalah kamu, dermaga naga segudang milikmu. Omong kosong Sepuluh sekte besar kuno kami seperti saudara, bahkan jika kami bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, bagaimana kami bisa menjadi seperti Anda yang sendirian dan para penggarap Iblis tanpa keuntungan. Film Pesona Biru sangat marah. Fang Yuan tidak berbicara, tatapannya beralih ke Hei Lulan. Hei Lulan adalah karakter tangguh seperti dia. Dia segera bekerja sama dengannya, berpura-pura tiba-tiba menyadari, Fang Yuan, kamu benar. Tanah terberkat ihu abadi, gunung danghun, nyali gu, ini adalah manfaat yang sangat besar. Jika kita membunuh Hei Feng Yang, Crane Gate akan menyerang kita. Pada saat itu, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan dermaga naga segudang akan mendapat untung dari kemalangan kita. Omong kosong, omong kosong, bagaimana aku bisa menjadi orang yang begitu hina? Kemarahan film Pesona Biru melonjak ke langit, berteriak terus-menerus. Hei Lulan tertawa sinis, tetapi waktu kemunculanmu terlalu kebetulan. Hei Feng Yang menyerang tanah terberkat ihu imortal, bagaimana dunia luar bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam? Mengapa Hei Feng Yang dibunuh saat dia meninggalkan tanah terberkati ihu imortal? Anda pasti bertindak sebagai mata-mata dan menggunakan beberapa metode untuk memberi tahu badan utama, lalu badan utama mengatur penyergapan. Hei Lulan menunjukkan pikiran gelapnya sepenuhnya, kata-katanya bahkan mengejutkan bayangan petir Pesona Biru. Namun segera, ia bereaksi dan membalas dengan marah, huu tanah yang diberkati abadi adalah dunianya sendiri, kecuali saya memiliki jurus pembunuh abadi, saya tidak dapat berkomunikasi dengan tubuh utama di dunia luar. Tetapi ketika saya menggunakan jurus pembunuh abadi, terjadi fluktuasi yang begitu kuat, bagaimana mungkin Anda tidak merasakannya? Tetapi ada saatnya ketika tanah terberkati ihu imortal membuka pintunya, dengan cara ini, ia menjadi satu dengan dunia luar. Pada saat itu, Anda mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan tubuh utama. Hei Lulan segera berkata, Enyah, omong kosong, saya orang yang saleh, bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Tidak, tidak, aku hampir dibuat bingung olehmu. Hei Feng Yang disergap, apa hubungannya denganku? Informasi film Pesona Biru. Bahkan jika pihak lain tidak mengetahui apa yang terjadi di tanah terberkati ihu imortal, mereka masih dapat berkomplot melawan Hei Feng Yang. Tidak ada hubungan antara keduanya. Film Pesona Biru itu berteriak. Hei Lulan berkata dengan sinis, kami tidak peduli apakah ada hubungan atau tidak. Informasi ini akan kami sampaikan ke Krenget, jelaskan ke Krenget. Silakan, saya orang yang saleh, mengapa saya harus takut dengan kata-kata jahat ini? Film Pesona Biru berusaha mempertahankan ketenangannya. Saat ini, Tai Bai Yun Seng berbicara, Oh, saya ingat, bukankah rencana Great Heavenly Swat Sek muncul di wilayah Krenget baru-baru ini? Ada rumor bahwa Dermaga Naga Segudang berada di balik masalah Sekte Pedang Surgawi besar ini. Hei hei, aku tahu, jika kita membunuh Hei Feng Yang, fokus utama Krenget adalah menyerang tanah kita yang diberkati. Dengan cara ini, Sekte Pedang Surgawi Agung akan memiliki waktu yang lebih mudah. Jika Great Heavenly Swat Sek bergabung dengan Myriad Dragon Dog dan menjadi pengikut mereka, maka wilayah barat laut immortal Kren Sek akan dianeksasi oleh Myriad Dragon Dog. Pada saat itu, bahkan jika Krenget merobohkan tanah yang diberkati Hu Immortal, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menangani masalah Dermaga Segudang Naga, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kata-kata Tai Bai Yun Seng tidak hanya mengejutkan film Pesona Biru, bahkan Fang Yuan pun terkejut. Meskipun Tai Bai Yun Seng adalah orang baik dan memiliki sifat baik hati, dia adalah seekor rubah tua yang cerdik, kata-katanya seperti menusuk kelemahan Vicious Lightning Finn. Film Pesona Biru akhirnya terdiam. Setelah lebih dari sepuluh tarikan napas, ia berkata, Sialan, dasar bajingan jahat, kamu bahkan bisa mengubah orang mati menjadi hidup, kamu bahkan bisa mengubah putih menjadi hitam. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa melepaskan klon bayanganku ini? Hei Lulan dan Tai Bai Yun Seng tidak berbicara, mereka memandang Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum ringan, menuntut Vicious Lightning Finn, saya sangat tertarik dengan gerakan pembunuh abadi Anda yang dapat menyempurnakan film Pesona Biru menjadi tiruan. Mengapa kamu tidak mengajarkannya kepadaku? Omong kosong, ini adalah kartu truf yang saya, ayahmu, dengan susah payah kembangkan dalam pengasingan selama 4 tahun dan akhirnya dipahami dengan susah payah. Anda ingin merenggut kerja keras saya hanya dengan beberapa kata, teruslah bermimpi. Biarpun aku harus menghancurkan klon bayangan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Film Pesona Biru sangat marah dan menolaknya. Tapi Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia tahu inti dari Vicious Lightning Finn. Dia terkeke, berkata perlahan, Iblis Petir Ganas, gerakan pembunuh abadi milikmu ini hanyalah ciptaan yang dibuat dengan tergesa-gesa, tingkat keberhasilannya pasti tidak tinggi. Film Pesona Biru memiliki kekuatan tempur peringkat 6, jika Anda menyerah seperti ini, tidakkah Anda akan merasa sakit hati? Bagaimana kalau begini, aku akan mundur selangkah? Saya tidak ingin gerakan pembunuh abadi Anda, saya hanya ingin resep sisa dewa darah Anda. Ekspresi film Pesona Biru itu merosot, bagaimana kamu tahu aku punya resep sisa dewa darah? Hanya ada beberapa dewa gu di dermaga naga segudang yang mengetahui rahasia ini. Huff, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini, meski hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jangan bilang aku tidak punya cacing gu untuk menyimpulkannya. Fang Yuan menunjukkan sikap yang tidak terduga. Bagus sangat bagus. Saya bahkan lebih tertarik dengan identitas asli Anda sekarang. Huff, Aku mengaku kalah kali ini. Film Pesona Biru mengertakan gigi sesuai kesepakatan. Kami akan bertransaksi melalui jual Yellow Skis, kata Henry Fang. Tidak, transaksi dengan jual Yellow Skis akan mengungkap klon film Pesona Biru, jurus pembunuh abadiku akan terungkap terlebih dahulu. Film Pesona Biru menolaknya. Fang Yuan mencibir, iblis petir ganas, jangan berpikir aku tidak tahu, setelah keluar dari kultifasi tertutup, kamu akan berkeliling dunia dan meniru pedang abadi Boking, menantang para ahli dari seluruh dunia untuk menguji kekuatanmu. Keterampilan pedang, target pertama Anda adalah Be Immortal Liao Mao. Kamu benar-benar tahu banyak, nada film Pesona Biru itu dingin, tapi hatinya terguncang. Informasi pihak lain terlalu detail, terasa sangat pasif. Fang Yuan memerintahkan roh tanah Little Who Immortal untuk membuka gusurga penghubung dan terhubung ke jual Yellow Skis, menghubungi tubuh utama Vicious Lightning Finn. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi, Fang Yuan mengirimkan film Pesona Biru sebagai barang dagangan. Segera, cahaya harta karun melonjak ke langit, menarik indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Vicious Lightning Finn dengan cepat mengeluarkan resepsi sagu imortal dari Dewa Darah, menyebabkan banyak Dewa Gu terkesiap kaget. Bajingan, cepat bertransaksi, teriak akal ilahi Vicious Lightning Finn. Iblis Petir ganas, kamu bersikap tidak masuk akal. Resep sisa Dewa Darah yang Anda miliki sudah 70% selesai, apakah Anda mencoba memanfaatkan ketidaktahuan saya, Anda benar-benar mengeluarkan 40% sisa resep. Fang Yuan menjawab perlahan. Iblis Petir terkejut, bagaimana aku bisa mendapatkan 70% resep sisa Dewa Darah? Saya tidak terburu-buru, semakin lama film Pesona Biru diekspos, semakin banyak orang yang mengetahuinya. Fang Yuan berkata dengan santai. Vicious Lightning hampir batuk darah karena marah, nak, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu memiliki jalur kebijaksanaan yang didukung oleh Gu Immortal dan dapat menyimpulkan banyak hal. Aku akan mengingatmu, tunggu saja. Mengatakan demikian, dia masih mengeluarkan 70% resep sisa Dewa Darah. Resep sisa Gu Abadi yang sangat lengkap benar-benar muncul. Sejak kapan film Kalamiti Blue Cham bisa ditransaksikan? Para Dewa Gu yang cukup beruntung melihat transaksi ini sangat terkejut. Fang Yuan tidak mempersulit vicious lightning fin kali ini, keduanya dengan cepat menyelesaikan transaksi. Di bawah tatapan Hei Lulan dan yang lainnya, Fang Yuan menyimpan sisa resep Gu Abadi, sambil mendesah dalam hati, aku sudah merencanakan begitu keras di kehidupanku sebelumnya namun gagal mendapatkannya, tak kusangka resep itu akan ada di tanganku di kehidupan ini. 70% resep sisa Gu Dewa Darah Abadi, dikombinasikan dengan akumulasi kehidupanku sebelumnya, dan dengan bantuan kebijaksanaan Gu, aku seharusnya bisa benar-benar menyelesaikan resep Gu Dewa Darah Abadi. Dia memikirkan iblis petir yang ganas. Ahli ini memiliki kepribadian yang berapi api dan kejam, dia telah mencapai peringkat tujuh di kehidupan sebelumnya dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Selama perang kacau lima wilayah, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi Dewa Petir untuk mengumpulkan delapan ahli kekuatan tempur peringkat enam seperti film Pesona Biru. Setelah Feng Jis meninggal, dia bertarung dengan Raja Kera Abadi Silei selama tiga hari tiga malam untuk mendapatkan ahli kekuatan tempur peringkat tujuh nomor satu, namun pada akhirnya dia kalah. Hal pertama yang ingin disempurnakan Fang Yuan dalam kehidupan sebelumnya adalah Dewa Darah Gu Abadi. Dia pernah berencana untuk mengambil sisa resep immortal Gu dari Vicious Lightning Finn, tapi rencananya gagal dan dia lolos dengan luka berat. 713 Di benua tengah, tiga hari setelah memeras iblis petir ganas, gerbang bangau mengumumkan, Fang Yuan adalah pemilik tanah terberkati Abadi Hu. Tanah terberkati Abadi Hu adalah kekuatan bawahan gerbang Derek dan dapat pergi kapan saja. Kabar mengejutkan ini ibarat bongkahan batu yang dilempar ke danau, langsung menimbulkan riak. Seketika, dunia Gu imortal di benua tengah terkejut. Sebelumnya, Krenge telah mengumumkan secara terbuka bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat sekte tersebut dan akan dihukum. Hal seperti ini sering terjadi di benua tengah. Banyak Master Gu, setelah bertemu secara kebetulan, tidak ingin keuntungan mereka dibagi oleh sekte tersebut, atau karena mereka direkrut oleh sekte lain, akan memilih untuk mengkhianati sekte asli mereka. Kekompakan suatu sekte memang lebih lemah dibandingkan sistem klan yang disatukan oleh garis keturunan. Di antara sekte, sepuluh sekte besar kuno memiliki kekompakan yang paling kuat. Namun bukan hal yang aneh jika pengkhianat muncul di sekte kuno. Di masa lalu, generasi Gu Yue telah memperoleh warisan sejati jalur darah dan mengkhianati gerbang derek, pergi ke perbatasan selatan dan menyembunyikan identitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, murid miriat Dragon Dog, Song Zixing juga telah mengkhianati sekte tersebut. Dia telah matang dalam pertempuran dan sekarang menjadi Gu Immortal Peringkat 7, yang dikenal sebagai Blood Dragon, seorang ahli jalur iblis terkenal di Benua Tengah. Oleh karena itu, pengkhianatan Fang Yuan terhadap Krenget sebagai Gu Master Peringkat 5 hanyalah sebuah berita kecil. Tapi sekarang, Sekte Bango Abadi mengirimkan keributan besar untuk menyerang Fang Yuan, dan di luar dugaan semua orang, mereka mendapatkan hasil seperti itu. Seketika, banyak orang yang mengira Fang Yuan sedang mendekati kematian mendengar berita ini dan tercengang. Selanjutnya, lebih banyak informasi orang dalam menyebar dari Krenget, Vicious Lightning Fin, serta Fang Yuan sendiri. Gunung Danghun yang legendaris, kekuatan luar biasa dari tanah terberkat Ihu Immortal, dan kebangkitan kekuatan misterius. Gerakan pembunuh abadi Vicious Lightning Fin semuanya menjadi sorotan yang menarik perhatian. Dan di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah perdagangan Nyaligu. Nyaligu sebenarnya bisa meninggalkan Gunung Danghun dan diperdagangkan. Manfaat besar yang terkandung dalam informasi ini menggoda berbagai kekuatan. Gu Immortals akhirnya mengerti mengapa Krenget membuat pengumuman seperti itu. Itu karena keuntungannya yang besar. Bagi Gu Yang Nyali, melepaskan reputasi bukanlah apa-apa. Selain itu, Fang Yuan telah mengakui bahwa dia adalah bawahan gerbang bangau, yang dapat dianggap memberi wajah pada sekte kuno ini. Sembilan sekte besar kuno lainnya memarahi gerbang Derek karena tidak tahu malu. Pada saat yang sama, mereka menghubungi tanah yang diberkati Hu Immortal. Nyali Fang Yuan, Gu, belum secara resmi mulai dijual, namun ia telah menerima sejumlah besar jalur informasi cacing Gu, dan itu masih belum berakhir. Terlepas dari besarnya kekuatan, Fang Yuan membalasnya satu per satu. Dia harus membiasakan diri dengan mereka terlebih dahulu. Ambil ini sebagai peluang. Fang Yuan akhirnya naik ke panggung negara Zongsu. Sebagai zombie abadi dan pemilik tanah yang diberkati Hu Immortal, dia menarik perhatian semua dewa Gu dan kekuatan dari semua ukuran. Beberapa hari kemudian, Hei Lulan mengirimkan jiwa-jiwa pertama. Jumlahnya ratusan ribu. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah jiwa binatang buas. Fang Yuan melemparkan segalanya ke Gunung Danghun, roh tanah abadi Hu melepaskan seluruh kekuatan Gunung Danghun. Jiwa-jiwa ini hancur berkeping-keping, dan esensi jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di permukaan Gunung Danghun. Mereka secara bertahap mengembun menjadi Gu Nyali. Membiarkan Nyali Gu tumbuh di sisi ini, Fang Yuan memulai persiapannya di sisi lain. Dia memerintahkan semua pria berbulu di bawahnya untuk memurnikan cacing Gu dasar. Selama tujuh hari tujuh malam, dia bekerja dalam tiga sif, memurnikan cacing Gu dalam jumlah besar. Ia pun memerintahkan suku Rokman mengirimkan tenaga untuk membangun sarang batu. Setengah bulan kemudian, kumpulan jiwa pertama telah menghilang. Gu Nyali dalam jumlah besar lahir di Gunung Danghun. Hei Lulan kembali membawa kumpulan jiwa kedua ke tanah terberkat Ihu Imortal. Fang Yuan membawanya ke sarang batu dekat Gunung Danghun. Hei Lulan berdiri di tepi sarang batu, memandangi benda besar di bawah, merasa takjub dengan karya hebat Fang Yuan. Sarang batu ini berukuran beberapa ratus meter persegi, digali hingga kedalaman lebih dari seratus meter. Di luar sarang batu terdapat lubang berbentuk lingkaran, buatan manusia, lurus ke atas dan ke bawah. Lubang bundar itu berdiameter satu li, dan kedalamannya setidaknya tiga li, seperti cangkir panjang. Di tengah lubang melingkar itu terdapat pilar batu yang tebal dan besar. Pilar batu itu memiliki radius seratus lima puluh meter, panjangnya sedikit lebih dari setengah satu li. Dengan demikian, pilar batu dan lubang melingkar itu tidak terhubung, ada jarak empat ratus lima puluh meter di antara keduanya, bahkan ada ruang tertinggal. Pilar batu itu seperti bukit semut, struktur di dalamnya rumit, memanjang ke segala arah. Baik itu dinding luar pilar batu atau bagian dalam lubang melingkar, ada banyak ruangan yang digali. Di setiap ruangan, ada seorang lelaki tua berbulu, mereka semua dilengkapi dengan alat dan bahan dasar penyempurnaan Gu. Perilulan, tolong! Fang Yuan membawa Hei Lulan ke puncak pilar batu, berdiri di tengah. Hei Lulan terus menggunakan cacing Gu untuk menyelidiki dan menemukan bahwa baik itu pilar batu atau lubang di pilar, ada banyak cacing Gu yang tersusun dalam jarak tertentu. Pengaturan ini sangat rumit, Hei Lulan terpesona olehnya, dia hanya bisa merasakan bahwa cacing Gu ini tidak tersusun secara acak, semuanya terhubung dan saling mempengaruhi, ada makna mendalam di baliknya. Jangan bilang padaku, tepat saat Hei Lulan menebak, Fang Yuan berbicara, Peri, aku sudah menyelesaikan persiapanku, kita hanya menunggu kekuatan Ki Immortal Gu. Oh, tolong beritahu saya. Peri, kamu hanya perlu mengaktifkan kekuatan Ki Immortal Gu dan biarkan kekuatanmu menyebar dengan bebas. Kata Henry Fang. Hei Lulan bertindak sesuai dengan kata-katanya, kekuatan besar Ki berkumpul menjadi aliran udara yang menyebar kemana-mana. Kekuatan Ki menjadi lebih padat, secara bertahap berubah menjadi kabut yang menyebar dan menutupi seluruh sarang batu. Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan di sarang batu, mereka bersinar dengan segala macam cahaya, seperti bintang di langit malam. Di bawah upaya gabungan dari cacing-cacing Gu ini, kekuatan Ki yang seperti lautan kabut ditarik keluar sedikit demi sedikit, setelah beberapa saat, semua kekuatan Ki memenuhi ruang antara pilar batu dan lubang melingkar. Lebih dari sepuluh napas waktu kemudian, kekuatan Ki ini terus bergerak, membentuk angin puyuh yang bergerak di sekitar pilar batu. Penyempurnaan Gu, dimulai. Fang Yuan memberi perintah, para pria berbulu di ruangan itu siap berangkat, mereka membuka mata dan mulai memurnikan cacing Gu. Kapanpun mereka membutuhkan kekuatan Ki sebagai bahan penyempurnaan Gu, kekuatan Ki yang bergerak cepat di luar ruangan akan memasuki Gu. Adegan ini membuat Heilulan memuji, Fang Yuan, sarang batumu sangat besar. Ini benar-benar dapat menampung ribuan pria berbulu untuk memurnikan Gu pada saat yang sama, ini benar-benar ide yang luar biasa. Fang Yuan tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku juga seorang ahli pemurnian Gu? Faktanya adalah, sarang batu ini adalah penemuan kehidupan sebelumnya, selama perang kacau lima wilayah. Pertempuran yang terus-menerus menyebabkan kerugian besar bagi Master Gu dan cacing Gu, semua kekuatan besar diperlukan untuk mengisi kembali cacing Gu mereka. Mereka secara bertahap menciptakan sarang batu yang dapat menampung banyak Master Gu dan menyempurnakan Gu bersama-sama. Saya menamakannya sarang batu Fang Yuan, itu adalah tempat untuk memurnikan Gu fana dalam jumlah besar. Saya akan menyempurnakan ersak Gu. Ini dibagi menjadi lebih dari 10 langkah. Pria berbulu di ruangan di tingkat tertinggi akan menyelesaikan langkah pertama dan mengirimkan produk setengah jadi ke ruangan di tingkat berikutnya. Setelah diproses pada level selanjutnya, produk setengah jadi akan dikirim ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, para pria berbulu akan fokus pada satu langkah, tidak hanya resep Gu tidak akan bocor, mereka juga bisa lebih cepat memahaminya. Hal ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu. Fang Yuan tidak mengikuti upacara. Dia menganggap penemuan orang lain di kehidupan sebelumnya sebagai miliknya. Hei Lulan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, ini adalah cara terbaik untuk memurnikan Gu fana dalam jumlah besar, sampai batas tertentu, bahkan dapat menurunkan standar pembuat Gu. Bagaimanapun, mereka hanya perlu menyelesaikan salah satu langkah. Sementara itu, Fang Yuan, Anda tidak perlu khawatir dengan penyempurnaan yang berulang, Anda hanya perlu mengontrol materialnya. Ada juga beberapa resep Gu yang mengharuskan pemurninya berlatih terus-menerus. Untungnya, Ersak Gu tidak perlu melakukan hal itu, kata Henry Fang. Hei Lulan menganggup, saya khawatir Ersak Gu akan terlalu sedikit, itu akan mempengaruhi penjualan nyali Gu. Lagi pula, tiap kantung udara Gu hanya bisa menyimpan satu nyali Gu. Tapi sekarang setelah saya melihat sarang batu ini, saya merasa nyaman. Gu nyali ini, bagaimana Anda berniat menjualnya? Fang Yuan sudah mempunyai rencana, saya terutama akan menjualnya ke 10 sekte kuno besar di benua tengah, serta gu lubang bumi mereka. Saya sudah membangunnya, mulai sekarang, saya akan menggunakan Gu Hallert untuk menukar barangnya. Sebagian kecil sisanya akan dijual di jual Yellow Skis. Kamu tidak berniat menjual sebagian ke sekte lain di benua tengah. Tidak dibutuhkan. Saat ini benua tengah didominasi oleh 10 sekte besar, identitas dan status kami sudah sangat sensitif, kami tidak perlu memprovokasi sekte kuno saat ini. Kedamaian yang kita miliki saat ini tidak mudah didapat, kita hanya perlu diam-diam mencari keuntungan. Hei Lulan mendengar ini dan mengangguk. Kali ini, dia benar-benar merasa nyaman. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan telah berlalu di tanah yang diberkati Ihu Imortal. Gu nyali Gu yang pertama telah terjual. Setelah dikurangi biaya dan 40 persen keuntungan yang diberikan kepada Hei Lulan dan perilisan, Fang Yuan memperoleh 43 batu Yuan abadi. Sebulan kemudian di tanah terberkati Ihu Imortal, kumpulan kedua nyali Gu dijual, penyimpanan batu Yuan abadi Fang Yuan meningkat menjadi 46. Gu nyali gelombang ketiga menghasilkan 47. Tanggapan pasar sangat bagus, permintaan dari 10 sekte besar kuno meningkat setiap saat, penjualan jual Yellow Skis bahkan lebih eksplosif, seringkali terjual abis dalam satu atau dua hari. Goods Gu pernah menjadi harta karun yang bahkan dihormati oleh Spectral Soul Demon Venerate, efisiensinya dalam memperkuat jiwa sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat dari metode biasa. Faktanya, tidak hanya jalur jiwa yang dibutuhkan oleh para Master Gu, jalur perbudakan, jalur pemurnian, dan jalur terkait lainnya juga membutuhkan landasan jiwa. Ketika seorang guru gunai ke Gu Imortal, jiwa juga merupakan faktor penting dalam kepadatan ki manusia, tidak ada yang akan mengeluh bahwa jiwa mereka terlalu kuat. Fang Yuan mulai merasakan manfaat memonopoli bisnis. Dia bisa mengendalikan pasar dan situasi. Dia bisa menjual kepada siapapun yang dia mau, dia bisa menjual sebanyak yang dia mau. Namun ia tidak sembarangan menaikkan harga, karena nyali gu bukanlah satu-satunya cara untuk menguatkan jiwa, jika harganya terlalu tinggi, orang lain akan menggunakan cara aslinya. Dengan cara ini, keuntungan Fang Yuan malah akan turun. Setelah 3 bec gunyali terjual, Fang Yuan memiliki lebih dari 100 batu yuan abadi yang dimilikinya. Dia mulai membeli pria berbulu dalam jumlah besar dan menggali lebih banyak ruangan di sarang batu, sehingga meningkatkan skala produksi. Semakin banyak pria berbulu, semakin tinggi kemahiran dalam penyempurnaan gu, menyebabkan keuntungan Fang Yuan meningkat seiring dengan setiap kumpulan nyali yang gu jual. Lima bulan kemudian di tanah terberkat ihu imortal, keuntungannya akhirnya stabil. Dengan setiap kumpulan gu nyali, dia bisa mendapatkan keuntungan 48 batu yuan abadi. Ini benar-benar keuntungan rejeki nomplok. Yang lebih mengerikan lagi adalah gu nyali adalah gu yang hanya sekali habis pakai, sudah habis digunakan, dan permintaan pasar tidak ada habisnya. Hei Lulan dan perilisan mulai merasa mereka adalah beban. Karena mereka bertugas mengumpulkan jiwa. 714. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Bam-bam-bam. Setiap langkah kera Dewa Paku Es Raksasa itu seperti gemuruh drum. Ketika sampai di gedung awan, ia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk mengaum. Auman itu mengguncang angin dan awan, menyebar jauh dan luas. Fang Yuan dan roh tanah Langya berdiri jauh, mengobrol, tetapi ketika mereka mendengar suara gemuruh, mereka menoleh. Monyet kecil ini, roh tanah Langya mengulurkan tangan kirinya, mengelus janggutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Pembatasan jalur ki di dalamnya telah berkurang dari 10 lapisan menjadi hanya 6 lapisan. Itu semua berkat bantuan Northrend Plains Iman King. Dengan demikian, tangan kiri roh tanah Langya sudah bisa bergerak bebas. Hanya tangan kanannya yang tersisa, tidak bisa bergerak. Fang Yuan tersenyum sambil melihat bangunan awan yang perlahan naik, memperlihatkan gua di bawah fondasi tanah awan. Awan dan kabut samar-samar terlihat, secara bertahap menutupi kera dewa lonjakan es. Kera dewa paku es perlahan melangkah ke dalam gua, tubuhnya yang seperti gunung perlahan menghilang dari pandangan Fang Yuan. Akhirnya, bangunan awan perlahan turun, menutup gua kembali. Cacinggu di dalam gua diaktifkan saat kera dewa lonjakan es tertidur lelap. Tak jauh dari situ, gedung klaud lainnya juga mengalami situasi yang sama. Hanya saja yang terkubur di fondasi bangunan awan bukanlah kera dewa paku es, melainkan buaya lava bulu burung phoenix, kuda jantan hitam pasir emas, dan binatang buas lainnya. Kera dewa paku es, buaya lava bulu phoenix, kuda jantan hitam pasir emas, sulur naga biru, kepiting rawa, naga persik, lang mahkota besi, binatang buas kepala bumi, aku telah mengembalikan delapan binatang buas yang kau pinjamkan padaku padamu dalam kondisi sempurna. Sebenarnya, ada gunanya membiarkan mereka jalan-jalan sesekali. Saya selalu membiarkan mereka tidur, meskipun menghemat makanan, itu mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Tapi itu akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka, kata Henry Fang. Roh tanah langya memutar matanya, Bajingan, kamu pikir aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Anda ingin meminjam binatang buas saya yang terpencil di masa depan. Membantumu bertarung. Huff, hewan-hewan terpencil milikku ini dikumpulkan dengan susah payah, mereka adalah kekuatan pertahanan utama tanah yang diberkati langya. Lain kali Anda meminjamnya, Anda tidak dapat meminjam delapan sekaligus. Fang Yuan tersenyum acu-ta'acu, mengulurkan tangannya, Baiklah, aku telah mengembalikan binatang buasmu yang terpencil itu, sesuai perjanjian, aku akan mengembalikannya kepadamu. Anda harus mengembalikan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya kepada saya. Ketika roh tanah langya mendengar ini, auranya langsung turun, dan dia tersenyum malu, ini. Bocah Fang. Ah tidak, Saudara Fang, manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, kedua guabadi ini benar-benar mendalam dan luar biasa, saya belum menelitinya secara menyeluruh. Mengapa kamu tidak memberiku waktu beberapa hari lagi? Wajah Henry Fang menjadi gelap. Jangan pernah memikirkannya. Berikan padaku. Saudara Fang, tidak, tidak, Saudara Fang, Saudara Fang, kamu tidak boleh begitu kejam. Anda harus tahu bahwa jalur kisaya tersegel, saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya sangat dirugikan dalam transaksi ini. Roh Tanah Langya berteriak. Kamu harus mau berbisnis. Aku tidak memaksamu. Jika Anda menderita kerugian, itu urusan Anda sendiri. Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda sekarang. Sangat terlambat. Cepat serahkan. Jangan lupa kami bersumpah menggunakan janji gunung gu. Dan itu juga melibatkan temanmu Mo Tan Sang. Jika ada yang mengingkari kata-katanya, mereka harus membayar dengan nyawanya. Henry Fang mencibir. Oh Roh Tanah, kamu harus mengembalikan gu abadi. Mo Tan Sang bergegas mendekat dan memandang Roh Tanah Langya dengan cemas. Roh Tanah Langya memandang ke arah Mo Tan Sang. Ia tidak tahan dengan tatapan Mo Tan Sang. Ia menghentakkan kakinya dan dengan enggan mengembalikan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya ke Fang Yuan. Berat, kamu mendapatkan hasil akhir yang lebih baik setiap saat. Aku akan memberikannya padamu, bajingan licik. Roh Tanah Langya berceloteh tanpa henti. Fang Yuan mendengus tidak senang, saya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kesepakatan ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan hasil terbaik dari kesepakatan ini? Aku memberi makan ke delapan binatang buasmu sampai kenyang. Tidak ada pertempuran sengit yang terjadi. Itu seperti pemanasan. Saya menghemat beberapa biaya, saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Selesaikan skornya, berapa skornya? Bukankah aku juga telah meningkatkan azure cloud immortal gumu? Untuk membeli makanan, saya juga membayar banyak batu immortal Yuan. Jika Anda ingin menyelesaikan skor, mari selesaikan skornya dan lihat siapa yang membayar paling banyak. Roh Tanah Langya menghentakkan kakinya dan membalas. Memberi makan binatang buas jauh lebih sederhana dan lebih murah daripada memberi makan guabadi. Fang Yuan tidak bisa menang melawan roh Tanah Langya dalam aspek ini, namun dia mengetahui kelemahan roh Tanah Langya, sehingga auranya tidak goyah, dia mencibir, roh Tanah Langya, apakah kamu masih ingin meneliti men seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya? Apakah kamu mau? Ekspresi roh Tanah Langya berubah, dia tersenyum lebar, aku ingin, aku ingin bahkan dalam mimpiku. Pikirkan saja, Fang Yuan menepuk kepala roh Tanah Langya, apakah ada artinya bersikap kalkulatif? Siapa yang memintamu untuk mengkhawatirkanku dan menjadikan awan biru imortal guku sebagai asuransi? Enyah. Roh Tanah Langya mendorong tangan Fang Yuan dengan marah, Bajingan, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, aku adalah mantan-mantan seniormu. Hem, mata Fang Yuan melebar saat dia menunjukkan dua dewa abadi di tangannya. Ekspresi roh Tanah Langya segera berubah, dia menepuk-nepuk kaki Fang Yuan sambil terkeke, Fang Yuan, nak, aku tidak punya pilihan, kamu menyenangkan mataku, kami adalah teman baik. Mo Tan Sang, yang berdiri di samping, terdiam saat menyaksikan ini. Fang Yuan menempatkan dua gu abadi ke dalam lubang abadinya dan mengeluarkan tiga resep gu abadi. Selama lima bulan di tanah terberkat tihu imortal, Fang Yuan telah menyelesaikan enam transaksi dengan roh Tanah Langya. Semakin tidak lengkap resep imortal gu, semakin banyak esensi abadi anggur hijau yang akan dikeluarkan selama pemotongan, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tiga resep imortal gu yang diserahkan Fang Yuan pada awalnya hanya selesai enam puluh persen, dia menghabiskan setengah bulan untuk menyelesaikannya. Roh Tanah Langya menerima resep gu abadi dan melihatnya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, nak, harusku katakan, kamu memang jenius dalam menyimpulkan resep gu. Sangat disayangkan bahwa Anda telah berubah menjadi zombie abadi. Fang Yuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, saya juga ingin menemukan cara untuk menyingkirkan tubuh zombie abadi saya, apakah Anda tidak punya metode apapun? Cara-caranya tentu banyak sekali, tapi hampir semuanya merupakan cara-cara lama yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada yang beresiko tinggi, ada yang peluangnya rendah, ada yang bahannya sudah lama punah, dan ada yang metodenya bahkan saya tidak yakin. Roh Tanah Langya menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, aku adalah Roh Tanah, aku biasanya tidak mempertimbangkan masalah menjadi zombie abadi. Saudara Fang mungkin bisa menyelinap ke cabang aliansi zombie dataran utara. Hampir semua petinggi zombie alliance adalah zombie abadi, mereka telah meneliti cara menyingkirkan tubuh zombie abadi mereka. Metode untuk memulihkan kehidupan. Terlebih lagi, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar rumor bahwa ada orang di aliansi zombie dataran utara yang telah membuat terobosan dalam aspek ini. Ia telah membuat terobosan dalam aspek ini. Mo Tan Sang menyarankan. Fang Yuan menganggu, saya juga punya rencana seperti itu, tetapi tidak baik bagi saya untuk menunjukkan wajah saya. Saya menghancurkan menara 88.Zenyang dan tanah yang diberkati istana kekaisaran, tidak baik bagi saya untuk menunjukkan wajah saya di depan umum. Jika saya menyimpulkannya, itu akan sangat buruk. Sekarang setelah Dongfang Naganori meninggal, aku khawatir tidak ada dewa gulain di dataran utara yang dapat menyimpulkan latar belakang saudara Fang. Kata Mo Tan Sang. Sulit untuk mengatakannya. Ada beberapa monster berumur ribuan tahun. Atau jalur kebijaksanaan Fu Immortals yang bersembunyi di kegelapan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Eh, nak, bukankah kamu adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal? Anda dapat menyimpulkan begitu banyak resep Immortal Gu. Pencapaian jalur kebijaksanaan Anda sudah sangat tinggi. Anda dapat menggunakan metode jalur kebijaksanaan Anda sendiri untuk mencegah orang lain menyimpulkan Anda. Saya ingat banyak jalur kebijaksanaan yang telah dilakukan Dewa Abadi sebelumnya. Kata Roh Tanah Langya. Fang Yuan tersenyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjadi jalur kebijaksanaan Gu Immortal? Dia hanya meminjam sebagian dari kekuatan Gu Kebijaksanaan peringkat 9 untuk menebusnya. Dia tidak tahu malu. Saat ini, ia hanya bisa mengatakan ini, metode jalur kebijaksanaanku sangat terfokus pada menyimpulkan resep Gu. Aku jauh lebih lemah dalam aspek lainnya. Selain itu, Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun adalah saksi hidup. Mereka secara pribadi telah mengalami perubahan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Saya khawatir penampilan saya telah diinterogasi oleh Qin Bai Seng. Berbicara tentang Qin Bai Seng, tatapan Motan Sang bersinar, dia tidak bisa tidak memuji, orang ini sungguh luar biasa. Saya mengira dia hanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Tapi tak disangka rencananya juga brilian. Dia menangkap Ma dan Zhao Lian Yun, dan memperoleh inti dari warisan sejati jalur keberuntungan. Dia akan dimusnahkan oleh Aliansi Dewa Gu Dataran Utara. Tapi di bulan waktu Dataran Utara ini, dia membentuk aliansi dan menyerah pada keuntungannya sendiri, membuju perilisan untuk maju, menggunakan janji gunung Gu, dia mengumpulkan sejumlah besar pembudidaya sendirian, bahkan suku Ye Lui pun terbujuk olehnya. Pertempuran besar akan terjadi, tetapi karena usahanya, pertempuran itu dapat diselesaikan. Dia bahkan mengadakan lelang di tanah yang diberkati, khususnya melelang inti warisan sejati jalur keberuntungan, Imortal Gu, bahkan Ma dan Zhao Lian Yun menjadi item lelang. Setelah mengatakan ini, Mo Tan Sang memandang Fang Yuan dengan makna yang dalam. Dia tahu bahwa Fang Yuan dan perilisan memiliki hubungan dekat. Saat itu, ketika Fang Yuan meminta roh tanah langya untuk meminjam seekor binatang buas, dia hadir. Roh tanah langya menolaknya dengan sikap tegas, karena binatang buas adalah pertahanan utama tanah yang diberkati langya. Jika Fang Yuan memiliki niat jahat dan bersekongkol dengan kekuatan yang menyerang tanah yang diberkati langya, roh tanah langya akan berada dalam bahaya. Tapi Fang Yuan tiba-tiba mengeluarkan janji gunung Gu. Menggunakan Gu ini untuk bersumpah, dia sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran roh tanah langya. Selanjutnya, dia menggunakan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, kedua Gu abadi ini untuk memikat roh tanah langya, menyerang kelemahan roh tanah langya. Sebelumnya, roh tanah langya tidak ragu-ragu meminta lima batu Yuan abadi kepada Tai Bai Yun-seng untuk meneliti pemandangan seperti sebelumnya. Roh tanah langya tergerak oleh dua Gu abadi, dan terprovokasi oleh kata-kata Fang Yuan, dia meminjamkan delapan binatang buas sekaligus. Qin Bai-seng tahu kapan harus menyerah, dia tahu kapan harus beradaptasi dengan situasi, dan memiliki metode yang ampuh, dia bisa dikatakan ahli dalam bidang sastra dan seni bela diri, dia benar-benar mengagumkan. Fang Yuan menambahkan dengan ringan, sebelum mengganti topik pembicaraan, bertanya pada roh tanah, apakah kamu punya petunjuk tentang gu ulat sutra raksasa teratai putih. Fang Yuan telah membersihkan jiwa Gu abadi, dia belum memberinya makan, jiwa itu menjadi lebih lemah selama periode waktu ini. Dan untuk memberi makan Fu Immortal Cleanse Sol, dia membutuhkan daging gu ulat sutra raksasa teratai putih. Sebelumnya, Fang Yuan telah menanyakan roh tanah langya, namun roh tanah tersebut tidak memiliki resep gu ulat sutra raksasa teratai putih Gu, bahkan resepnya pun tidak lengkap. Jadi, kali ini Fang Yuan hanya meminta petunjuk, dan tidak menyebutkan resep Gu. Roh tanah langya menggelengkan kepalanya, nak, gu ulat sutra raksasa teratai putih ini diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tubuh utamaku mengalami dua era Tiffing Heaven dan Giant Sun, dan akhirnya mati karena usia tua. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bangkit setelah Giant Sun Immortal, pada saat itu, saya, roh tanah, sudah tinggal di tanah yang diberkati, di mana saya bisa mendapatkan petunjuk. 715. Oh, karena ini melibatkan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, Fang Yuan mau tak mau merasa tertarik, apakah ini wajah familiar yang dirumorkan. Mengenai jurus pembunuh abadi, wajah familiar, ada banyak catatan menarik dalam sejarah guru Gu. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan wajah yang dikenalnya untuk mengubah penampilan dan wujudnya, dia pernah menggunakan tingkat kultivasi peringkat 6 untuk menipu Gu Imortal peringkat 8, Deng Zuoyan, membuatnya berpikir bahwa dia adalah teman baiknya, Wan Chezen. Pada akhirnya, Deng Zuoyan membawa seekor serigala ke dalam rumah, dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan kesempatan ini untuk mencuri banyak harta di tanah yang diberkati. Setelah kejadian tersebut, Deng Zuoyan memuntahkan tiga suap darah. Karena marah, dia mencari Wan Chezen dan bertarung selama 300 ronde. Wan Chezen merasa bingung dan berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan namun tidak berhasil. Pada akhirnya, dia mengambil risiko dan tidak berusaha membela diri, membiarkan Deng Zuoyan memukulnya dengan tiga gerakan. Setelah tiga jurus, Wan Chezen berada di ambang kematian, yang akhirnya membuat Deng Zuoyan percaya pada persahabatan mereka. Dipenuhi penyesalan, Deng Zuoyan merawat luka Wan Chezen dengan segala cara. Tidak lama kemudian, mereka menemukan kebenaran dan memperlakukan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sebagai musuh yang harus mereka bunuh. Sepuluh ribu kereta terluka parah dan Deng Zuoyan akan menghadapi bencana alam dan bencana duniawi. Tidak ingin melibatkan teman baiknya, dia diam-diam pergi. Namun siapa sangka Yang Mulia Iblis Surga Pencuri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyamar sebagai dirinya dan menipu Deng Zuoyan, dia berpura-pura sakit dan memeras sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya dari Deng Zuoyan. Setelah itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri pergi. Deng Zuoyan kehilangan sebagian besar fondasinya dan meninggal dalam bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi tidak lama kemudian. Wan Chezhen sangat marah hingga dia memuntahkan tiga liter darah ketika mendengar teman baiknya telah meninggal. Tubuhnya yang sudah terluka parah dan lemah akhirnya tidak bisa pulih dari kemunduran ini. Dia meninggal beberapa hari kemudian. Ini adalah pencapaian terbesar dari jurus pembunuh abadi, wajah familiar. Itu bukanlah gerakan pembunuh yang ofensif, tapi secara tidak langsung membunuh dua dewa guperingkat delapan. Dalam sejarah, selain catatan yang kaya dan penuh warna ini, tidak ada orang lain. Ada banyak catatan tentang yang mulia iblis surga pencuri yang menggunakan gerakan ini untuk menyamar sebagai babi untuk memakan harimau, atau untuk menyamar sebagai ahli untuk menipu orang lain, atau untuk berubah menjadi manusia salju untuk membuat kekacauan di kota tukang tinta yang mengakibatkan perang. Antara manusia salju dan manusia tinta. Roh Tanah Langya memelototi Fang Yuan dan menggelengkan kepalanya berulang kali, wajah yang dikenal. Beraninya kamu bermimpi, itu adalah gerakan mematikan yang abadi. Intinya adalah atitudegu yang legendaris, meskipun saya memberikannya kepada Anda, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Tapi aku punya gerakan mematikan ini. Memang erat kaitannya dengan wajah familiar, bisa dikatakan pendahulu dari wajah familiar. Itu hanya jurus mematikan yang mematikan, tapi itu cukup untuk Anda gunakan. Oh, mata Henry Fang berbinar. Melihat dia berhasil membangkitkan minat Fang Yuan. Roh Tanah Langya terkekeh. Dia melanjutkan, langkah mematikan ini disebut wajah asing. Tapi jika kamu menginginkannya, kamu harus membantuku. Fang Yuan sudah tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia menganggup dan berkata, silakan. Roh Tanah Langya mengungkapkan rencananya, 12 pavilion awanku dijaga oleh seekor binatang buas. Pada akhirnya, mereka diserang oleh Dewa Gu yang pasukannya tidak diketahui, dua diantaranya tewas dalam pertempuran, mereka terluka parah setelahnya, dan satu meninggal karena sakit. Hanya ada sembilan binatang desolate yang tersisa. Saya ingin Anda memperbudak binatang desolate dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Saya tidak hanya akan memberi Anda batu imortal Yuan yang sesuai dengan harga pasar. Selain itu, saya juga akan memberi Anda gerakan mematikan yang mematikan ini, wajah yang tidak dikenal. Fang Yuan sedikit senang, dia telah melakukan transaksi dengan Roh Tanah Langya untuk menyimpulkan resepsi sagu abadi, dan juga menggunakan janji gununggu untuk menghilangkan kecurigaannya. Setelah mengembalikan binatang buas terpencil itu, hubungannya dengan Roh Tanah Langya telah meningkat pesat. Jika itu terjadi di masa lalu, Roh Tanah Langya tidak akan meminta bantuan seperti itu kepada Fang Yuan. Fang Yuan memikirkannya dan setuju. Selanjutnya, dia memperoleh tiga resepsi sagu abadi dari Roh Tanah Langya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ke tanah terberkat Tihu Imortal. Adik laki-laki, kamu kembali, apakah berjalan lancar? Tai Bai Yunseng tinggal di tanah terberkat Tihu Imortal. Sekarang setelah delapan binatang buas terpencil telah dikembalikan, Hei Lulan dan Perilisan tidak bisa tinggal di tanah terberkati Tihu Imortal. Setelah Fang Yuan memasuki tanah yang diberkati Langya, Tai Bai Yunseng adalah satu-satunya Tihu Imortal yang tersisa. Mem, perjalanan ini cukup lancar. Fang Yuan berkata sambil menyerahkan pemandangan seperti sebelumnya Tihu dan manusia seperti sebelumnya kepada Tai Bai Yunseng. Iblis Hyu sedang mendesakku, aku akan pergi ke Laut Timur sekarang. Tai Bai Yunseng menerima kedua Tihu itu dan segera pergi tanpa memeriksanya. Fang Yuan tidak menghentikannya, dia hanya mengingatkannya untuk berhati-hati. Akhirnya dia sendirian, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Setelah menyelesaikan krisis besar akibat serangan Sekte Bango Abadi terhadap tanah terberkati Abadi Hu, aku akhirnya bisa bertahan dan memasuki jalan lurus sebagai bawahan. Aku juga bisa menjual nyali Gu dan menggunakan ini untuk membuka ruang di pusat Benua. Di masa lalu, Fang Yuan hanyalah manusia biasa, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Gu Immortals. Meskipun dia mendapatkan tanah yang diberkati Hu Imortal, itu seperti seorang anak kecil yang membawa batu Yuan di sarang bandit. Ketika para bandit melihat Fang Yuan, mereka berpikir bagaimana cara mengambil tanah terberkati Hu Immortal untuk diri mereka sendiri. Sekarang Fang Yuan adalah zombie abadi, dia memiliki beberapa kualifikasi. Mereka juga membentuk aliansi dan mengibarkan spanduk, untuk sementara mengintimidasi gerbang Derek dan sekte lainnya. Dengan menggunakan nyali perdagangan Gu, mereka membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Anak itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda, melihat para bandit, dia mulai membagikan batu Yuan. Para bandit ingin merebutnya, tapi mereka takut akan pembalasan pemuda itu dan merusak gigi mereka sendiri, jadi mereka mengambil batu Yuan ini dan memuaskan selera mereka. Apalagi para bandit ini juga saling berjaga-jaga, mereka juga saling menahan, perhatian mereka terbagi, pemuda itu untuk sementara aman di sarang bandit ini. Namun Fang Yuan paham betul bahwa di masa depan, seiring dengan semakin besarnya nyali perdagangan Gu, keuntungan yang didapat akan semakin besar, sehingga akan menarik serangan dan perampokan yang lebih kuat lagi. Apalagi pada saat perang kacau lima wilayah, berbagai kekuatan tidak akan melepaskan apapun yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun pemuda itu membagikan beberapa batu Yuan dan memuaskan selera beberapa bandit. Tapi seiring bertambahnya jumlah batu Yuan yang dia miliki, itu pasti akan menyebabkan perkelahian lagi. Karena itu, Fang Yuan rela menundukkan kepalanya dan menjadi bawahan gerbang derek atas nama. Dengan cara ini, pemuda itu menjadi bandit kecil. Bandit tidak bisa menjarah sesuka hati, mereka harus mengikuti aturan. Namun aturan hanyalah pengekangan tanpa bentuk, semakin lama waktu berlalu, semakin besar manfaatnya, dan semakin tidak berdaya. Dan bandit muda ini tidak sekuat kelihatannya. Empat dewa gu, delapan binatang buas, mereka hanyalah ilusi kuat yang saya ciptakan dengan meminjam kekuatan dari segala arah. Aliansi Snowy Mountain dengan Heilulan memiliki batas waktu. Tanah yang diberkati Langya menghadapi musuh yang kuat, sulit untuk melindungi dirinya sendiri, delapan binatang terpencil tidak dapat dipinjam kapan saja. Meskipun kami memaksa gerbang derek untuk mundur dan menjalin hubungan dagang dengan 10 sekte besar kuno, karena kami telah muncul ke permukaan, sekte-sekte ini pasti akan menggunakan segala macam metode untuk menyelidiki saya. Mereka belum bergerak karena mereka tidak mengetahui latar belakang saya. Begitu mereka mengetahui latar belakang saya, mereka akan bergerak lagi. Fang Yuan berpikir dalam hatinya. Jika dia menggunakan analogi untuk menggambarkan situasinya. Kemudian ketika Fang Yuan pertama kali mendapatkan tanah yang diberkati Hu Imortal, situasinya seperti badai petir, sangat buruk, hanya dengan mempertaruhkan nyawanya dia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah perjalanan Fang Yuan ke dataran utara, ia menjadi zombie abadi. Ketika ia kembali ke tanah yang diberkati Hu Imortal, situasinya seperti awan gelap menutupi langit dan daratan, angin kencang bertiup. Masa depannya suram, hanya dengan perencanaan yang cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan detail terkecil, memanfaatkan setiap peluang, barulah dia bisa keluar dari rawa ini selangkah demi selangkah. Saat ini, setelah Fang Yuan memaksa keren get mundur, dia mulai menjualnya ligu, situasinya seperti angin telah meredah, awan gelap menipis dan sudut langit terangkat, menampakkan langit biru. Ada secercah cahaya di hadapannya, namun awan gelap masih bergemuruh, jika ia ceroboh akan menutupi langit dan mendarat lagi, petir dan hujan akan menyambar. Itu seperti seseorang yang baru saja melarikan diri dari rawa, berdiri di tepi kolam yang dalam, nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Jika dia mundur selangkah, Fang Yuan akan jatuh ke dalam rawa lagi. Jika dia ingin keluar, dia harus berjuang sekuat tenaga, dan juga bergantung pada keberuntungannya. Namun jika dia melangkah maju, Fang Yuan akan berjalan lebih mantap, dia benar-benar melangkah di jalan yang lebar. Bahkan jika ada duri di sepanjang jalan, dia tidak akan berjuang antara hidup dan mati seperti sebelumnya, berjuang di ambang kematian, setiap langkah berbahaya. Untuk periode waktu berikutnya, saya perlu menggunakan masa damai yang telah saya peroleh dengan susah payah ini untuk maju. Saya perlu mengumpulkan fondasi dan meningkatkan tingkat kultivasi saya, menjadi semakin kuat, hingga kekuatan di sekitar tidak berani menargetkan saya. Fang Yuan memikirkannya, masih ada beberapa masalah di depannya. Masalah pertama adalah memberi makan imortal Gu. Membersihkan jiwa, Gu Abadi adalah yang pertama. Roh Tanah Langya dan Perilisan tidak memiliki petunjuk apapun tentang Gu Ulat Sutera Raksasa Teratai Putih. Meskipun dia membeli beberapa dari jual Yellow Skis dengan harga tinggi, dia hanya bisa menjaga kemurnian jiwa Gu Abadi dan tidak membiarkannya mati kelaparan. Untuk memberi makan Fu Immortal yang membersihkan jiwa, dia membutuhkan lebih dari 10.000 Gu Ulat Sutera Raksasa Teratai Putih. Bahkan jika Gu Immortals memiliki beberapa koleksi Gu ini, jumlahnya akan sedikit. Kecuali Fang Yuan memperoleh resep Gu dan menyempurnakannya dalam jumlah besar, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Melihat Gu Abadi lainnya, mereka juga mengalami masalah dalam memberi makan mereka. Meskipun mereka berhasil selamat dari cobaan kali ini, pemberian makan berikutnya masih menjadi masalah. Tulang ular berkepala enam telah berubah menjadi darah hitam, memberikan malapetaka yang memanggil Immortal Gu. Masalah kenikmatan makan air dan gunung Immortal Gu belum terpecahkan. Hanya karena wasiat Moyao telah memberinya makan sebelumnya, maka hal itu ditunda. Jejak gelombang dunia Wigu membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah dan ribuan belut petir laut dalam. Meskipun batu Yuan Abadi memiliki jumlah yang banyak, asalkan ada cukup batu Yuan Abadi, tidak sulit untuk membelinya. Namun yang terakhir ini juga jarang ada di pasaran. Jika bukan karena Tai Bai Yun Seng bertemu dengan iblis Hiu dan mengorbankan dirinya untuk mengambil risiko, dia tidak akan mampu membeli cukup banyak. Gu Awan Biru yang meningkat berada di tangan roh Tanah Langya, dia tidak dapat mempertimbangkannya untuk saat ini. Awan Penghubung, Gu Abadi memerlukan 5.000 kg tanah camar pasir, berdasarkan situasi telur-telur camar pasir duniawi yang mati, tanah tersebut dapat menghasilkan 15.000 kg lagi, dan dapat mendukung tiga sesi pemberian makan lagi. Memberi makan hati seorang wanita lebih merepotkan. Pembantaian akan menarik serangan para dewa Gu Jalur Lurus jika dilakukan terlalu sering. Bagaimanapun, ini bukanlah perang kacau di lima wilayah. Di lima wilayah, jalan lurus menekan jalan iblis, dan ketertiban lebih diutamakan. Fang Yuan memiliki banyak Batu Yuan Abadi sekarang, tetapi memberi makan Gu Abadi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan Batu Yuan Abadi. Sebenarnya, memberi makan Gu Abadi sering dikaitkan dengan tanah terberkati dewa Gu, hal ini terkait dengan budidaya dewa Gu. 716 Misalnya, jalur air yang diberkati Gu Immortal adalah lautan. Setelah mendapatkan Gu jejak gelombang duniawi, Gu Immortal akan membesarkan ubur-ubur dunia bawah, belut petir laut dalam, dan lainnya di tanah yang diberkati. Dengan cara ini, dia bisa memberi makan jejak gelombang duniawi Gu Abadi dengan bahan-bahan lokal dan menjadi mandiri. Misalnya saja, dua Gu Abadi milik Tai Bai Yun Seng dapat digunakan untuk mengelola tanah berkahnya sendiri dan memperoleh makanan dari sana. Tanah yang diberkati Low Lan milik Heil Lan mengandung biji emas berat dalam jumlah besar. Biji emas berat ini adalah makanan kekuatan Qi Immortal Gu. Namun situasi Fang Yuan berbeda dengan mereka. Sebagian besar Gu Abadi mereka dimurnikan dari Gu Vital dan Gu Inti selama kenaikan abadi mereka, mereka berada di jalur yang sama dengan jalur mereka sendiri. Gu Abadi Fang Yuan sebagian besar diperoleh melalui perencanaan. Meskipun Gu Vitalnya adalah jangkrik musim-semi-musim gugur, dia tidak memiliki warisan jalur waktu, dia menempuh jalur-jalur kekuatan. Gu Abadi Fang Yuan sangat berantakan, melibatkan jalur waktu, jalur luar angkasa, jalur air, jalur kebijaksanaan, dan banyak jalur lainnya. Dan yang terpenting, tanah terberkati Fang Yuan sudah mati. Bukaan abadinya telah menjadi lubang mati, apapun yang dia tanam akan mati, dia tidak bisa lagi mengembangkannya seperti tanah terberkati pada umumnya, dia tidak bisa memberi makan Gu Abadi dengan mudah, dan tidak bisa menghasilkan esensi abadi. Hal ini menyebabkan beban batu Yuan abadi menjadi lebih berat. Esensi abadi Fang Yuan tidak hanya harus digunakan untuk transaksi, dia juga harus memurnikan sebagian menjadi esensi abadi anggur hijau dan memberi makan Gu Abadi. Setelah pertarungan sengit dengan Hei Cheng, keuangan Fang Yuan hampir runtuh, alasan utamanya adalah ini. Jadi, masalah kedua di depan Fang Yuan adalah tanah yang diberkati Bukaan Abadi. Tanah yang diberkati Bukaan Abadi telah mati, budidayanya stagnan. Tanah yang diberkati melibatkan banyak aspek, itu merupakan beban besar bagi Fang Yuan. Ketika Fang Yuan benar-benar menyingkirkan tubuh zombie abadi miliknya, hanya dengan begitu dia bisa memulai budidaya Gu Immortal-nya. Namun setelah menyingkirkan tubuh zombie abadinya dan kembali ke tubuh manusianya, Fang Yuan tidak akan bisa mengandalkan cahaya kebijaksanaan. Ini adalah masalah lain. Adapun masalah terakhirnya adalah kekuatan bertarung. Saat ini, Clean Soul Immortal full lemah karena kelaparan dan tidak dapat digunakan. Kartu andalan Fang Yuan, gerakan pembunuh abadi segudang diri, tidak dapat digunakan untuk saat ini. Akibatnya, kekuatan bertarung Fang Yuan menurun. Apakah itu menghadapi 10 sekte besar kuno di benua tengah di masa depan, atau mengejar dewa abadi dataran utara, merebut warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Naganori, atau membantu roh tanah langya menangkap binatang buas itu. Mendapatkan warisan surga pencuri dari lembah Luopo, menghadapi Perijiang Yu dan merebut Gu Abadi batas gelap, mereka semua membutuhkan kekuatan tempur yang kuat. Aspek yang mempengaruhi kekuatan pertempuran Gu Immortal. Ada empat yang utama, pencapaian pertarungan Gu Immortal, Gu Immortal, gerakan pembunuh, dan esensi abadi. Sekarang dia punya nyali dalam bisnis Gu, dia tidak kekurangan esensi abadi. Pencapaian pertempuran seorang dewa abadi adalah fondasi yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Adapun Gu Abadi, resep sisa darah dewa sudah cukup. Saya dapat menyimpulkan resep lengkap dewa darah Gu Abadi, tetapi kekayaan saya saat ini masih jauh dari cukup untuk menyempurnakan Gu Abadi. Henry Fang memikirkannya, bahkan jika dia bisa memurnikan dewa darah, dia tidak mau melakukannya. Jalur darah telah diberi label sebagai jalur iblis, bahkan ketika 10 sekte besar kuno meneliti jalur darah, mereka harus melakukannya secara diam-diam, tidak berani mengumumkannya kepada publik. Selain itu, pengadilan langit memiliki dewan penghakiman iblis, Fang Yuan tidak ingin menjadi terkenal secepat ini. Terlebih lagi, Fang Yuan memiliki Gu Abadi. Dia hampir tidak bisa memberi makan mereka. Beban memberi mereka makan terlalu berat, dan dia harus menambahkan imortal Gu baru. Fang Yuan sendiri kurang percaya diri. Jadi, di hadapan Fang Yuan, satu-satunya hal yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan cepat adalah gerakan mematikan. Dan jurus pembunuh termasuk jurus pembunuh Abadi dan jurus pembunuh Fana. Sekarang aku punya cukup batu Yuan Abadi, aku punya lebih banyak uang daripada sebelumnya. Aku tidak hanya bisa membeli jurus pembunuh Fana yang lebih banyak dan lebih baik, aku juga bisa bereksperimen, menyimpulkan, dan menciptakan kembali beberapa jurus pembunuh yang kuat dari kehidupanku sebelumnya. Setelah memikirkannya, Fang Yuan bertindak cepat dan segera memulai. Benua Tengah. Dengan Feng Jit sebagai pemimpin, sekelompok Dewa Gu berdiri di depan tembok cahaya besar. Dinding cahaya itu sangat lebar, menghubungkan langit dan bumi. Cahaya putih mengembun menjadi dinding kokoh. Cahaya kemasan berkelap-kelip di dalam, megah dan megah. Ini adalah selaput janin di Benua Tengah, yang dikenal sebagai tembok wilayah suci. Lima wilayah dunia Gumaster, Benua Tengah, Perbatasan Selatan, Laut Timur, Gurun Barat, dan Dataran Utara semuanya ditutupi lapisan selaput janin, membentuk batas langit dan bumi, dan saling mengisolasi satu sama lain. Oracle Tua, apa hasil kesimpulanmu? Chan Yang Lao Jun bertanya pada Gu Immortal Muda di grup. Gu Immortal Muda perlahan membuka matanya, matanya dipenuhi awan dan kabut, terus berubah. Setelah beberapa lama, awan menghilang, matanya kembali menjadi pupil hitam dan putih normal. Gu Immortal Muda berkata dengan nada sedikit gembira, baiklah, tembok regional ini agak lemah, ini adalah titik lemah ketiga yang kami temukan hari ini. Tapi ini jauh lebih stabil dibandingkan titik lemah pertama dan kedua. Saya sarankan kita menggunakan ini sebagai titik terobosan, kita bisa menembus tembok regional dan memasuki dataran utara. Hahaha, bagus, kita sudah mencari ribuan lokasi, akhirnya kita menemukan titik lemah yang ideal. Pak Tua Tianlong tertawa keras. Periling Mei menghirup udara keruh, mendesah, setelah mencari selama berhari-hari, kami akhirnya menemukan hasil yang bagus, itu tidak mudah. Kita sudah membuang banyak waktu, mari kita mulai. Feng Jis berkata dengan singkat, siapa yang akan duluan. Peri Aosue dan Periling Mei saling berpandangan, mereka berdiri bersama dan berkata, kali ini, Heavens in Vimanor kita akan menjadi garda depan. Mengatakan demikian, mereka mengaktifkan gerakan pembunuh abadi, tebasan bulan sabit yang tak tertandingi. Inti dari gerakan pembunuh ini adalah gu abadi bulan sabit peringkat 7, dengan dua gu abadi peringkat 6 yang membantunya. Gerakan pembunuh abadi mengeluarkan banyak esensi abadi, itu juga melibatkan pikiran seseorang, satu dewa gu tidak dapat menampilkan kekuatannya, dua dewa gu diperlukan untuk mengaktifkannya bersama-sama. Ketika gerakan pembunuh abadi diaktifkan, bulan sabit hijau terbentuk. Bulan sabit memang tidak besar, hanya seukuran tong air, namun mengembun menjadi wujud padat, bersinar terang seperti sebuah karya seni yang indah. Hanya aura menakutkan yang keluar sesekali membuat orang tahu bahwa itu tidak berbahaya seperti yang terlihat. Dewa gu di sekitarnya dengan cepat menjauh dari Aosue dan Lingmei. Kedua peri itu telah mengumpulkan energi yang cukup, mereka berteriak bersama dan mengeluarkan bulan sabit hijau. Bulan sabit terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya bulan lembut, seluruh proses hening. Bulan sabit hijau menebas tembok wilayah suci, menciptakan jalur 76 langkah. Seperti yang diharapkan dari salah satu jurus pembunuh khas Heavens in Fai Manor, menciptakan jalur 76 langkah. Luar biasa, Gu Abadi Chen Zenci memuji. Feng Jis memimpin, sementara dewa gulainnya mengikuti di belakang, memasuki tembok wilayah suci. Suatu ketika mereka melangkah ke tembok daerah suci. Ekspresi banyak orang berubah, tubuh mereka tiba-tiba menjadi berat, pikiran mereka juga menjadi lesu, lubang abadi di tubuh mereka juga mulai bergetar. Cepat, cepat, desak Feng Jis. Setiap orang berjalan 74 langkah, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Hanya dalam waktu singkat ini, tembok daerah suci telah pulih, 76 langkah awal telah dikurangi 2 langkah. Canyang Lao Jun berdiri, selanjutnya. Biarkan saya menunjukkan keahlian saya. Dia mengeluarkan gu abadi, gu abadi itu seperti lilin yang setengah terbakar, ujungnya menyala dengan cahaya lilin yang lemah. Canyang Lao Jun mendekati cahaya lilin dan meniupnya dengan mulutnya. Cahaya lilin berkedip-kedip, mengikuti arah aliran udara yang dihembuskan Canyang Lao Jun. Titik cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Bintik-bintik cahaya mendarat di tembok wilayah suci emas putih, tembok wilayah itu meleles seperti salju, dengan cepat membentuk jalur 63 anak tangga. Semua orang dengan cepat bergerak maju, patua Tianlong juga berdiri dan mengaktifkan gu abadi, menciptakan jalur 67 langkah. Seperti ini, para dewa gu bergantian bekerja. Mereka mengaktifkan imortal gu atau menggunakan gerakan pembunuh abadi. Mereka menciptakan jalan dan masuk jauh ke dalam tembok wilayah suci. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanan pada tubuh mereka, bahkan berubah menjadi kekuatan besar yang menyeret mereka mundur, seolah dunia ini tidak ingin mereka meninggalkan benua tengah. Pikiran di benak mereka juga menjadi lebih lambat, hal ini membuat sangat sulit bagi dewa abadi untuk mengaktifkan gerakan pembunuh abadi. Sebagai jalur kebijaksanaan gu imortal, oracle tua harus menggunakan segala macam metode, bahkan gerakan pembunuh abadi, untuk memperkuat pikiran fu imortal selainnya. Namun meski begitu, Aoswe dan Lingmei tidak bisa menggunakan tebasan bulan sabit mereka yang tiada taraf. Hal yang paling penting adalah lubang abadi di tubuh mereka. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar guncangan di lubang abadi mereka, tanah di tanah yang diberkati retak, bebatuan terguling, banyak makhluk hidup mati secara tragis. Para dewa gudari sepuluh sekte besar kuno ini semuanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mereka semua adalah pakar terkenal. Setelah berjalan beberapa ratus langkah, sebagian besar wajah mereka pucat, beberapa dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan mulai bergoyang. Setelah seribu langkah, sebagian besar dewa gud dipenuhi keringat, beberapa pucat. Ao Sue dan Lingmei sudah saling mendukung saat mereka berjalan. Hanya Feng Jis yang masih berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi, ekspresinya normal. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi, menciptakan lorong yang panjangnya lebih dari seratus langkah. Setelah berjalan sekitar tiga ribu langkah, lampu platinum di depan mereka sudah menipis, dan ada sedikit warna hijau di dalamnya. Oracle Tua, kamu sudah menebaknya dengan baik, ini memang area terlemah dari tembok wilayah suci, kita baru berjalan sekitar tiga ribu langkah. Seseorang langsung memuji. Setelah tembok wilayah suci, kita akan mencapai tembok wilayah Lycorais dataran utara. Ayo bekerja lebih keras dan selesaikan semuanya dalam sekali jalan. Canyang Lao Jun terengah-engah saat dia mencoba meningkatkan semangatnya. Du Immortal Muda, Oracle Tua, agak khawatir, kemampuanku terbatas, aku hanya bisa menyimpulkan pada tembok wilayah suci. Saya harap tembok daerah Lycorais ini tidak terlalu tebal. Sekitar tujuh menit kemudian, para dewagu meninggalkan tembok wilayah suci dan memasuki tembok wilayah Lycorais. Tembok regional ini benar-benar berbeda dengan tembok regional suci. Para dewagu masuk dan merasakan kekuatan tak berbentuk dan sangat besar yang mendorong mereka menjauh. Getaran di lubang abadi mereka bahkan lebih besar lagi, banyak dewagu merasa sakit hati atas kehilangan tersebut. Saya harap kita bisa menaklukkan satu atau dua gu abadi dalam perjalanan ke dataran utara ini. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian besar. Kata Pak Tua Tianlong. Huh, saat aku masih muda, aku juga melewati tembok regional dan pergi ke dataran utara. Seluruh prosesnya hanya memakan waktu lima menit, sangat mudah. Gu abadi Hong Chi Ming menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia melewati tembok regional, dia hanyalah seorang master gu peringkat empat. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit untuk melewati tembok regional. Setengah hari kemudian, kelompok orang ini tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka berada di tembok daerah Likorais, kabut hijau di mana-mana. Di dalam kabut, rerumputan tumbuh liar seperti lautan ular, seperti helayan rambut, terus-menerus berputar dan berputar, menghalangi gerak mereka. Pemimpinnya, Feng Jis, berkeringat deras, bibirnya pucat, kita tidak bisa melanjutkan, tembok daerah Likorais ini sangat kokoh, kita perlu mengubah arah, meskipun kita harus berjalan lebih jauh. Semua orang mengangguk, menyetujui keputusan Feng Jis. Oracle Tua mulai menyimpulkan, selama periode ini, tembok regional terus pulih, para dewa gu mundur. Cara ini, akhirnya, Oracle Tua menyimpulkan suatu arah. Para dewa gu mengubah arah, setelah siang dan malam, mereka akhirnya menerobos tembok regional Likorais dan tiba di dataran utara. Mari kita istirahat selama tiga hari sebelum kita membicarakan hal lain. Feng Jis berkata dengan lemah. 717. Teriak burung bango terbang, terbang di angkasa dengan santai, memamerkan tubuh indahnya. Angin sejuk bertiup, menyebabkan pohon pinus di gunung Fai Heberdesir. Matahari sudah tinggi di langit, tapi sinar matahari yang cerah tidak bisa menyinari ruang rahasia bawah tanah yang gelap ini. Ruang rahasia bawah tanah itu sederhana dan sederhana, dengan dinding batu di sekelilingnya. Selain alas batu di tengah, tidak ada yang lain. Uap air yang lembab menyebabkan tumbuhnya lumut di selas-sela celah batu. Di atas ranjang batu, ada seorang gu master peringkat lima muda yang membusuk, itu adalah Gu Yue Fang Zheng. Untuk merasakan lokasi Fang Yuan dan bekerja sama dengan He Feng Yang untuk menyerang tanah terberkat Ihu Imortal, Fang Zheng ditipu oleh Master Tensuru dan kehilangan kendali atas bunga iblis darah Gu yang gagal, menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah dan jiwanya tetap hidup. Di ambang kehancuran, jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kamu ingin menghidupkan kembali Fang Zheng. He Feng Yang berdiri di samping tempat tidur batu, memandangi kutu yang mengerami roh yang melayang di udara. Kutu yang mengerami roh menyimpan Tuan Fang Yuan, jiwa Tuan Tensuru. Pada saat ini, suara tegas datang dari kutu yang mengerami roh, Ya Tuan, saya bersedia melepaskan kesempatan untuk memilikinya, tolong selamatkan Fang Zheng. He Feng Yang memandangi Fang Zheng yang tidak sadarkan diri, berkata dengan lembut, lukanya terlihat mengerikan, tetapi tidak serius. Saya tidak perlu melakukan apapun, Sekte memiliki banyak metode untuk menyembuhkannya. Bagian yang paling menyusahkan adalah jiwanya. Dia dengan kuat merasakannya, menyebabkan jiwanya rusak parah, dan hanya selangkah lagi dari kehancuran. Sebenarnya situasi saat ini cocok untuk kamu miliki. Bakat tubuh ini awalnya adalah nilai A, dan memiliki bukaan peringkat 5. Jiwanya juga sangat lemah, jika ingin memilikinya tidak akan bisa. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan jiwa. Kepemilikan adalah rencana Anda selama ini, bukan? Tuan Tensuru tertawa getir. Sejak dia menggunakan metodenya untuk menyakiti Fang Zheng. Di lubuk hati Master Tensuru, wajah Fang Zheng akan selalu muncul, dan dia akan selalu mengingat saat-saat yang dia habiskan bersama Fang Zheng. Kepolosan dan dedikasi Fang Zheng terhadap keadilan selalu mengingatkannya pada masa mudanya. Balas dendam Fang Zheng sangat mirip dengan pengalamannya sendiri. Rencana awal bawahanmu memang untuk memiliki Fang Zheng. Namun, pada saat ini, di dalam hati bawahan ini, itu dipenuhi dengan kengganan dan rasa bersalah. Secara logika, dia adalah garis keturunan Bu Yue, tapi dia terus memanggilku Tuan. Dia memercayai saya dan tidak pernah berpikir saya akan menyakitinya. Dia percaya pada keadilan, sama seperti saya dulu. Jika saya membunuhnya, kepemilikannya akan berhasil. Mulai sekarang, dia akan tinggal di tubuhnya. Bagaimana saya bisa menghadapi diri saya sendiri? Tuan Tensuru menghela nafas. He Feng yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh dahi Fang Zheng. Cahaya hijau mengalir keluar dari telapak tangan He Feng yang seperti air, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Fang Zheng. Kemanapun lampu hijau itu pergi, bengkaknya akan hilang, lukanya akan berkeropeng, dan semua luka bisa dilihat dengan mata telanjang. Pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, tubuh Fang Zheng telah pulih sepenuhnya. Nafasnya teratur dan panjang, namun ia masih belum sadarkan diri. Saya telah menyembuhkan semua luka di tubuhnya, dan juga menjaga jiwanya. Sebagai balasan atas bantuanmu di masa lalu, aku akan memberimu kesempatan lagi, Skycran. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyerahkan kepemilikan, saya akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkannya. Kata He Feng Yang. Yang mulia. He Feng Yang menarik tangannya, metode penguasaan yang kami miliki belum lengkap, ini berasal dari dataran utara. Saat ini, Chan Yang Lao Jun dari sekte saya telah mengikuti Feng Jis ke dataran utara, dia memiliki banyak misi sekte di pundaknya. Salah satunya adalah mengumpulkan lebih banyak informasi dan menyempurnakan metode penguasaan. Ketika dia kembali ke sekte, Skycran, Anda akan memiliki kesempatan lebih baik untuk memilikinya. Pada saat itu, Anda sudah mempertimbangkannya dengan cermat, berikan saya jawaban Anda. Yang mulia. Sebelum Master Tensuru selesai berbicara, He Feng Yang melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Tanah yang diberkati Hu Immortal, sebuah gua bawah tanah. Cahaya kebijaksanaan berwarna pelangi menyinari wajah Fang Yuan. Alis Fang Yuan berkerut, ekspresinya tidak yakin. Iya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah zombie berwarna hijau tua. Pada saat yang sama, pikiran gembira yang tak terhitung jumlahnya di benaknya hancur. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan terluka setelah menggunakan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan meninggalkan cahaya kebijaksanaan, dia menemukan jamur daging kecil dan menggunakannya sebagai bangku untuk duduk. Dia menyeka darah zombie di sudut mulutnya sambil menahan rasa pusing dan memeriksa pikirannya. Pikirannya tidak stabil, segala macam pikiran muncul begitu saja secara otomatis hancur. Batasan pikirannya menunjukkan tanda-tanda retakan, ini adalah reaksi dari pemikiran paksa Fang Yuan sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan hanya perlu memikirkan agar pikirannya merasakan sakit yang luar biasa. Dia hanya menutup matanya dan menghentikan semua pikirannya. Dia tetap tak bergerak seperti patung batu. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan memeriksa pikirannya lagi. Getaran di benaknya telah hilang, namun keempat dinding pikirannya masih memiliki bekas luka. Kecepatan produksi pikiran lebih lambat dari sebelumnya, tapi pikiran itu tidak akan hancur dengan sendirinya. Ini berarti Fang Yuan bisa terus berpikir. Cedera ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman berharga, memungkinkan Fang Yuan belajar banyak hal. Berpikir pada jalur kebijaksanaan mempunyai resiko dan dapat merugikan. Seperti halnya pengembangan jalur kekuatan, mengerahkan kekuatan secara berlebihan akan menyebabkan otot-otot tubuh terluka atau bahkan pecah. Kali ini, saya menggunakan banyak pemikiran gembira untuk memikirkan masalah jalur bintang, menggunakan inspirasi tak terbatas dari cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, saya melampaui batas pikiran saya dan terluka. Aku ingin menggunakan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan resep Gu tembak bintang. Tapi sekarang, sepertinya fondasi jalur bintangku terlalu dangkal. Inspirasi yang tidak terbatas membawa kemungkinan dan arah yang tak terhitung jumlahnya, setiap kemungkinan dan arah perlu disimpulkan. Dan dalam proses perhitungannya akan muncul lebih banyak pilihan. Starshoot Gu adalah cacing Gu unik milik Star Lord Wan Siang. Bersama dengan sejumlah besar Gu hujan bintang, sejumlah kecil Gu angin musim semi, dan benda-benda lainnya, mereka dapat membentuk jurus mematikan hujan bintang musim semi. Efek hujan bintang musim semi dapat menyebabkan banyak tanaman tumbuh. Fang Yuan telah menggunakan gerakan mematikan ini beberapa kali untuk menyirami rumput pecahan bintangnya. Tapi Gu starshoot adalah cacing Gu yang hanya bisa dikonsumsi sekali pakai dan hanya bisa dibeli dari Star Lord Wan Siang. Star Lord Wan Siang mendapat untung dari ini. Fang Yuan ingin menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membalikkan kesimpulan resep tembakan bintang Gu, tetapi dia tidak berhasil, dan malah terluka. Meskipun Gu starshoot adalah Gu yang fana, Star Lord Wan Siang telah merusaknya, sulit untuk menyimpulkan resep Gu secara terbalik. Kecuali pencapaian jalur bintang saya mencapai tingkat master, akan sulit untuk berhasil. Fang Yuan tiba-tiba menyadari. Tingkat master jalur bintang mewakili dasar jalur bintang, yang dapat sangat mengurangi kemungkinan dan arah deduksi, dan membantu Fang Yuan mendapatkan jawaban yang benar dengan lebih cepat. Fang Yuan menyimpulkan berdasarkan tingkat kesulitannya, karena pengambilan bintang dengan deduksi terbalik, Gu sudah membutuhkan level master jalur bintang. Kalau begitu, meneliti resep Gu baru untuk memurnikan Gu kunang-kunang cahaya bintang akan lebih sulit lagi, aku harus membutuhkan level grand master jalur bintang. Dan memodifikasi warisan jalur bintang Dou Min Jun menjadi cacing Gu jalur bintang baru yang dapat memperkuat seluruh efek jalur bintang dalam hal serangan, pertahanan, pergerakan, dan penyembuhan, itu bahkan lebih sulit lagi. Setidaknya aku membutuhkan level grand master kuasi hebat jalur bintang. Starlight Firefly Gu adalah bahan penting untuk membuka star gate Gu, semakin banyak semakin baik. Dan dalam warisan Dou Min Jun, Gu satu setengah bintang, Gu kemegahan dua bintang, Gu tiga bintang di langit, Gu kubus bintang empat, dan Gu lima bintang berturut-turut, mampu memperkuat serangan cacing Gu jalur bintang. Jika hal ini tersebar, jalur bintang Gu pasti akan menjadi sangat populer, dan akan memiliki sedikit pengaruh pada semua jalur master Gu. Rencana awal Fang Yuan adalah membalikkan kesimpulan dari resep Gu Starshot dan Starlight Firefly Gu, yang pertama adalah menyingkirkan kendali Star Lord Wan Xiang, dan yang kedua adalah mendapatkan lebih banyak Starlight Firefly Gu untuk digunakan di star gate. Dan meningkatkan satu setengah bintang Gu, dua bintang kemegahan Gu, tiga bintang di langit Gu. Serangkaian efek jalur bintang Gu dapat dikembangkan menjadi jurus pembunuh jalur bintang baru yang cocok untuk Fang Yuan, dan meningkatkan kekuatan pertarungannya. Namun setelah mempraktikannya, Fang Yuan menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia memiliki cahaya kebijaksanaan dan inspirasi tak terbatas, pencapaian jalur pemurniannya hanya tingkat master, dan pencapaian jalur bintangnya hanya biasa-biasa saja, sulit baginya untuk mewujudkan rencana awalnya. Sepertinya untuk meningkatkan kekuatan bertarungku, aku perlu memanfaatkan kekuatanku dan menghindari kelemahanku, dan menggunakan kelebihanku sendiri. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri. Dia kini menjadi Grandmaster Jalur Darah, Grandmaster Jalur Kekuatan, Grandmaster Semu Terbang, Master Jalur Penyempurnaan, Master Jalur Perbudakan, dan Master Jalur Transformasi. Dia pertama kali menghilangkan Jalur Darah. Jalur Darah Fu Immortals dibenci oleh semua orang, karena para penggarap Jalur Darah merugikan orang lain dan meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Jalur lurus dan Jalur Iblis tidak ingin melihat ancaman kuat dari Jalur Darah Gu Immortals. Hanya selama Perang Kacau Lima Wilayah, ketika tatanan wilayah sedang kacau, Jalur Darah akan muncul. Meskipun Fang Yuan memiliki sisa resep Dewa Darah, dia tidak ingin menyimpulkan resep lengkap Gu untuk saat ini, dan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk memurnikan Gu Dewa Darah Abadi. Apalagi warisan Jalur Darah Kehidupan sebelumnya belum selesai, dia tidak bisa mengumpulkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Fang Yuan menghilangkan Jalur Kekuatan. Jalur Kekuatan pernah berkembang selama jangka waktu tertentu, namun sekarang, jalur tersebut mengalami penurunan. Bahkan seseorang yang berbakat seperti Cudu tidak akan mampu menciptakan kembali kejayaan Jalur Kekuatan. Kemakmuran suatu jalur tidak hanya bergantung pada Gu Master dan Gu Immortals yang jenius, namun juga pada sumber daya. Di era modern, sebagian besar sumber daya yang digunakan untuk Jalur Kekuatan telah hilang, atau sangat langka. Prospek Jalur Kekuatan tidak bagus, banyak resep Gu yang hilang, dan masa depan suram. Meskipun Fang Yuan adalah zombie abadi Jalur Kekuatan, dia tidak ingin menempuh jalur ini. Alasan dia memilih Jalur Kekuatan adalah karena itu nyaman, itu bisa menjadi batu loncatan baginya untuk mengubah jalur dengan santai di masa depan. Kemudian, dia menjadi zombie abadi Jalur Kekuatan karena dia terpaksa melakukannya di Menara 88.Zenyang. Kecuali Fang Yuan seperti Heilulan dan memiliki beberapa Jalur Kekuatan Gu Abadi, dia bisa mengandalkan Gu Abadi ini untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun situasi ini tidak realistis bagi Fang Yuan. Jalur darah dan Jalur Kekuatan saja tidak cukup, kuasi Grandmaster terbang hanyalah pencapaian pertempuran, jalur penyempurnaan tidak bagus dalam bertarung, pilihan yang tersisa bagi Fang Yuan adalah Jalur Perbudakan dan Jalur Transformasi. Tapi Jalur Perbudakan membutuhkan kelompok binatang. Terutama di tingkat Dewa Gu, binatang buas biasa tidak dapat digunakan, inti dari kelompok binatang telah bangkit dari Raja Binatang Buas dan Kaisar Binatang yang bermutasi menjadi binatang buas yang sunyi. Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk berpikir lama. 718 Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Imortal. Fang Yuan terbang di udara. Pelindung rambut. Dia menghendaki, rambut di tubuh zombie abadinya tumbuh dengan cepat, seketika membentuk baju besi hitam pekat yang penuh duri. Debu bintang bor es. Fang Yuan mencubit dengan kelima jarinya, segumpal cahaya bintang terbentuk di tangannya. Ledakan kecil dapat terdengar dari cahaya bintang, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada banyak partikel bor es di dalamnya, bertabrakan satu sama lain dan meledak. Fang Yuan perlahan-lahan menempelkan gumpalan cahaya bintang pada pelindung rambut di dadanya. Pelindung rambut bertahan selama beberapa saat sebelum mulai retak. Setelah lebih dari 10 napas waktu, area di sekitar area yang rusak diwarnai dengan warna biru, embun beku biru muda mulai menyebar. Setelah lebih dari 20 napas waktu, pelindung rambut itu benar-benar hancur, membentuk lubang kecil di dada Fang Yuan. Hasil ini sepenuhnya sesuai ekspektasi Fang Yuan. Debu bintang bor es menyatu dengan warisan Dou Min Jun, dan bisa dijual seharga 4 batu Yuan abadi di langit kuning permata. Adapun pelindung rambut gerakan pembunuh defensif, itu hanya bernilai 2,5 batu Yuan abadi. Cahaya bintang di tangannya menghilang, Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan pelindung rambut lagi. Tapi pelindung rambut ini berbeda dari sebelumnya, ini adalah versi baru dan lebih baik setelah percobaan selama berhari-hari. Pelindung rambut dengan cepat berubah. Duri-duri yang menyeramkan pada awalnya tidak berguna, tetapi sekarang menghilang. Warna hitam seperti besi pun berubah menjadi warna kuningan. Hal ini terutama karena Fang Yuan telah mencampurkan sejumlah besar gu rambut singa emas dengan sempurna pada alas bedak aslinya. Gu rambut singa emas adalah fufana peringkat 5, yang memungkinkan seorang master gu menumbuhkan rambut singa emas. Peningkatan pertahanan akan lebih efektif terhadap serangan jalur logam. Setelah beberapa saat, armor berduri besi hitam itu menghilang. Sebagai gantinya adalah armor kuningan ramping yang dua kali lebih tebal dari armor hitam sebelumnya. Helmnya juga berubah menjadi bentuk singa yang mengaum, mulut singa terbuka lebar, memperlihatkan wajah Fang Yuan. Pertahanannya juga meningkat dua setengah kali lipat. Jika ia bertahan dari serangan jalur logam, pertahanannya akan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Fang Yuan mengirimkan segumpal cahaya bintang lagi, dan seperti sebelumnya, dia menempelkannya pada pelindung rambut di dadanya. Debu bintang terus bergesekan dengan armor. Tapi setelah sekitar selusin nafas, ketika cahaya bintang hampir habis, retakan muncul di armornya. Sebut saja Lion Fur Armor, gumam Fang Yuan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat delapan lengannya dan melepaskan delapan bola cahaya bintang. Cahaya bintang terbang tinggi ke langit dan berkumpul menjadi sebuah bola besar. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengenakan baju besi bulu singa. Dia menyerbu ke dalam kumpulan debu bintang. Ichi Drill Stardust terus meledak. Dari segala arah, depan, belakang, atas dan bawah, ia menghancurkan armor bulu singa milik Fang Yuan. Fang Yuan terus mengaktifkan gerakan pembunuh pelindung bulu singa, menyebabkan retakan yang tampak menghilang dengan cepat. Fang Yuan bertahan hingga gugusan bintang menghilang. Baru kemudian dia terbang ke bawah dengan kepala terangkat tinggi. Tidak ada satupun bekas luka di baju besi bulu singa miliknya. Kecepatan perbaikan ini sekitar dua kali lebih cepat dari armor sebelumnya. Jika dia menjualnya di surga kuning harta karun, itu akan terjual dengan sangat baik. Itu bisa dijual seharga empat setengah batu Yuan abadi. Baju besi bulu singa adalah salah satu hasil kerja keras Fang Yuan. Dia terbang ke istana Danghun. Roh tanah abadi sedang mengaktifkan fu penghubung surga, dan memperhatikan langit kuning permata dengan cermat. Bagaimana situasinya? Henry Fang bertanya. Tuan, pihak lain masih meminta empat batu Yuan abadi, tidak ada tanda-tanda mereka akan mengalah. Jawab roh daratan Hu kecil yang abadi. Fang Yuan ingin membeli sepasang sayap binatang buas kelelawar. Pihak lain membunuh binatang buas kelelawar ini dan menjual mayatnya di jewel yellow skis. Fang Yuan telah meminta sayap kelelawar sebelumnya, tetapi pihak lain meminta empat batu Yuan abadi, dan sikap mereka pantang menyerah, tidak bersedia menurunkan harga. Empat batu Yuan abadi tidak diragukan lagi agak mahal. Saat itu, Fang Yuan hanya menghabiskan tiga batu Yuan abadi untuk membeli seluruh bangkai ular berkepala enam. Menurut harga normal, paling banyak dua setengah. Fang Yuan secara pribadi mengaktifkan Good Defined Sense, menggunakan identitas eitam imortal untuk menghubungi penjual, dan berkata, saya bersedia membayar tiga batu Yuan abadi untuk membeli sayap kelelawar Anda. Tapi wasiat penjual menggelengkan kepalanya, tidak menjual, tidak menjual, setidaknya empat batu Yuan abadi. Fang Yuan mendengus, tuan terlalu serakah, sayap binatang buas terpencil Anda rusak, biasanya hanya bisa dijual seharga dua setengah batu Yuan abadi. Jika bukan karena saya ingin meneliti gu baru dan membutuhkan materi ini, saya bahkan tidak akan bertanya. Nada suara penjual melunak, sambil menghela nafas, saya tidak punya pilihan lain, saya menderita kerugian besar dalam berburu binatang buas terpencil ini. Darah binatang buas terpencil ini sudah kering, dan saya terluka parah, jika saya tidak bisa menjualnya dengan harga ini, keuangan saya akan runtuh, dan bahkan luka saya akan tertunda. Apa hubungan hidup atau matimu denganku? Lagi pula, bagaimana aku bisa mempercayai cerita sepihakmu? Tiga batu Yuan abadi, apakah Anda menjualnya atau tidak? Fang Yuan berkata dengan dingin. Tidak menjual. Fang Yuan mendengar ini dan segera menarik kembali akal sehatnya. Sesaat kemudian, dia memerintahkan roh tanah abadi hu kecil untuk menanyakan harganya lagi, sambil menunjukkan sikap seolah-olah kesabarannya hampir habis. Bagaimana kalau begini, aku bersedia membayar tiga batu Yuan abadi untuk membeli batu Yuan abadi milikmu? Sayap kelelawar. Katakan saja, apakah Anda menjualnya atau tidak? Kali ini, keinginan penjualnya ragu-ragu, tapi dia menggelengkan kepalanya, sepasang sayap kelelawar ini adalah bagian paling berharga dari bangkai binatang buas terpencil itu. Kalau Pak mau beli sayap kelelawarnya saja, sisa bagian saya akan lebih sulit dijual. Jika Anda tulus, mengapa Anda tidak membayar lima batu Yuan abadi untuk membeli mayat binatang buas terpencil ini? Little Hu Immortal dan Fang Yuan berbincang sebentar, sebelum menjawab, saya hanya membutuhkan sayap kelelawar, mengapa saya membutuhkan yang lain? Saya sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Tiga batu Yuan abadi sudah banyak, saya akan membayar tiga setengah batu Yuan abadi, ini keuntungan saya. Jika Anda tidak ingin menjualnya, lupakan saja. Surat wasiat penjual jelas terguncang, dia bergumam, ini, bolehkah saya mempertimbangkannya? Roh tanah mendesak, kesabaran saya ada batasnya, saya akan memberi Anda waktu lima nafas. Seiring berjalannya waktu, saya mungkin akan menarik kembali kata-kata saya. Empat nafas waktu berlalu, wasiat penjual menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa meskipun mayat binatang buas memiliki pasar yang besar, harga jualnya memang terlalu tinggi. Gui Mortals adalah orang-orang yang cerdas, terlalu sedikit yang akan menghabiskan uang secara sembarangan. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, surat wasiat penjual itu hampir disetujui, tetapi pada saat ini, perasaan ilahi memotongnya. Tunggu, aku ingin mayat binatang buas kelelawar ini, aku akan memberimu lima batu Yuan abadi. Oh, Tuhan adalah Raja Kera Abadi. Perubahan ini tentu saja membuat penjual sangat gembira. Jika dia menjual sayap kelelawar kepada Fang Yuan seharga tiga setengah batu Yuan abadi, sisa bagian mayatnya akan sangat rusak. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa menjualnya seharga satu batu Yuan abadi. Sekarang, Raja Kera Abadi Sile ikut campur dan bersedia membayar lima batu Yuan abadi, penjual tentu saja bersedia menerima proposal ini. Tunggu, transaksi kita sudah diselesaikan. Raja Kera Abadi, kamu tiba-tiba keluar untuk mengganggu kami, apa ini? Huroh Tanah Abadi sangat marah. Apa yang sudah diputuskan? Sile mencibir, apakah kamu bercanda? Berbisnis di jual Yellow Skis, siapa yang datang lebih dulu dilayani? Siapapun yang menawarkan harga tertinggi tentu akan menjualnya. Karena transaksi belum selesai, maka kesepakatan belum diselesaikan. Mengatakan demikian, Sile berkata kepada penjual Gui Mortal, Hei, nak, kamu mendapat untung kali ini, bukankah kamu akan menyelesaikan transaksi? Surat wasiat penjual hendak menganggup ketika Roh Tanah Abadi Hu menerima instruksi Fang Yuan dan segera menghentikannya. Tunggu, saya akan membayar lima setengah batu Yuan abadi. Huff, menambahkan setengahnya saja terlalu pelit. Saya akan membayar tujuh batu Yuan abadi. Sile berkata dengan sikap sombong. Nada suara Roh Tanah Abadi Hu berubah muram, kalau begitu, aku akan membayar delapan batu Yuan abadi. Delapan, Sile tertawa terbahak-bahak, kalau begitu aku akan membayar sembilan. Sembilan setengah. Roh Tanah Abadi Hu melanjutkan. Surat wasiat penjual itu tidak mengharapkan perubahan seperti itu dan sudah sangat gembira. Sile tertegun sebelum tertawa keras, bagus, Hu Imortal, kamu memang pedagang Gu yang nyali, kamu punya banyak uang. Saya tidak akan bersaing dengan junior seperti Anda kali ini. Itu hanyalah bangkai binatang buas yang rusak, saya harap suasana hati Anda akan baik saat mengambilnya kembali. Setelah tertawa, perasaan ilahi mundur, itu sangat mudah. Tuan Hu Abadi, apa yang Anda katakan sebelumnya, Anda tidak hanya mengatakannya dengan santai, kan? Surat wasiat penjual itu tersenyum tersanjung saat dia tergagap. Tampaknya kata-katanya tidak salah, dia memang Gu Imortal peringkat 6 yang malang. Huff, berbisnis itu butuh kejujuran, apakah perkataanku salah? Roh Tanah Hu Imortal dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Penjual memperoleh 9,5 batu yuan abadi, sementara Fang Yuan memperoleh mayat binatang buas kelelawar. Setelah transaksi ini, Fang Yuan memeriksa kekayaannya lagi, dia memiliki 172 batu yuan abadi, dan 77 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Hingga saat ini, Fang Yuan telah menjual 6 bec gunyali, 1 bec setiap bulan, dan setiap bec memberinya 48 batu yuan abadi. Dalam 6 bulan ini, Fang Yuan telah menyelesaikan transaksi lain dengan resep gu abadi roh Tanah Langya, dan memperoleh lebih dari 20 batu yuan abadi. Tapi setelah memberi makan 8 binatang buas dan memurnikan sejumlah besar batu yuan abadi, dia memperoleh esensi abadi anggur hijau. Setelah menggunakan esensi abadi anggur hijau untuk membalikkan resep jalur bintang gu, dia membuat terobosan dalam jalur transformasi dan meningkatkan jurus pembunuhnya. Dia tidak hanya memodifikasi pelindung rambut gerakan pembunuh defensif menjadi pelindung bulu singa, dia bahkan meningkatkan sayap kelelawar ilusi cahaya dengan langkah besar. Tetapi untuk melengkapi sayap kelelawar ilusi cahaya yang baru, dia masih perlu mencangkokkan sepasang sayap kelelawar asli ke tubuh zombie abadi miliknya. Justru karena itu, Fang Yuan tak segan-segan membayar mahal untuk membeli bangkai binatang buas kelelawar terpencil ini. Raja Kera Abadi Silei memintaku membayar 3 atau 4 kali lipat harga untuk membeli bangkai kelelawar ini. Saya akan mengingat hal ini. Silei adalah petinggi kombat Immortal Sek, salah satu dari 10 sekte kuno besar di Benua Tengah. Dalam kehidupan sebelumnya, selama Perang Kacau 5 wilayah, setelah Feng Jis meninggal, dia menggantikan Feng Jis dan menjadi kekuatan tempur nomor 1 di Benua Tengah. Dia adalah seorang ahli jalur bumi, tetapi secara diam-diam mengembangkan jalur transformasi, dan memperoleh beberapa warisan dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Fang Yuan ingin menaikkan harganya Ligu untuk memerangi sekte abadi, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah pada ide ini. Selama setengah bulan berikutnya, dia berkonsentrasi menangani mayat binatang buas kelelawar itu. Dia dengan hati-hati memotong sayap kelelawar, dan melakukan lebih dari selusin perawatan yang cermat untuk memeliharanya. Selanjutnya, dia menggunakan cacing gu jalur api dan cacing gu jalur kekuatan untuk menyempurnakan sayap kelelawar. Sayap kelelawar yang semula sangat lebar terus mengecil. 719 Serigala angin menundukkan kepalanya, keempat anggota tubuhnya hampir merangkak saat bergerak melewati padang rumput yang subur. Mangsa yang diincarnya adalah kelinci merah muda. Telinga kelinci terangkat, mendengarkan setiap gerakan. Kepala kelinci dikubur di dalam bunga besar, menyerap serbuk sari untuk dimakan. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk di bukit ini, rerumputan hijau subur dan bunga-bunga bermekaran membawa serta wangi bunga. Serigala angin perlahan mendekat, tapi kelinci bunga merah muda tidak menyadarinya. Tiba-tiba, bayangan hitam pekat melintas di tanah. Kelinci bunga merah muda itu terkejut sambil mengangkat kepalanya. Meskipun tanah yang diberkati Hu Immortal tidak memiliki kelompok elang, ia tetap lari ketakutan, secara kebetulan lolos dari bencana dan menyebabkan serigala angin kembali dengan tangan kosong. Fang Yuan, yang sedang terbang di udara, melihat pemandangan ini. Tanpa sadar, dia berpikir, sekarang aku punya dana yang cukup dan tanah terberkatiku telah menjadi celah mati, sebaiknya aku mengelola tanah terberkati Hu Immortal terlebih dahulu. Setelah perjalananku ke dataran utara, kelompok binatang di tanah yang diberkati Abadi Hu telah jatuh ke titik terendah, jumlah mereka sangat sedikit. Saya sudah menjual nyali Gu, jika saya melakukan perdagangan Rockman, itu akan sia-sia. Hu Immortal adalah jalur perbudakan Gu Immortal, tanah yang diberkati Hu Immortal adalah padang rumput, paling cocok untuk membesarkan kelompok rubah. Jika saya mengelola tanah yang diberkati Hu Immortal dan membuatnya penuh vitalitas, tingkat produksi esensi Abadi Anggur Hijau akan lebih tinggi. Little Hu Immortal dapat menggunakan esensi Abadi Anggur Hijau ini untuk mengurangi pengeluaran esensi Abadi saya sendiri. Ketika saya bangkit kembali di masa depan, jika saya menggabungkan tanah yang diberkati Hu Immortal, manfaatnya akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memeriksa sayap kelelawar di punggungnya. Sejak dia berhasil mencangkokkan sayap kelelawar ke punggungnya, ini adalah uji terbangnya yang ketiga. Sayap kelelawar yang kental, bahkan dengan kekuatan penuhnya, ia tidak bisa mencapai setengah panjang lengan Fang Yuan. Warnanya coklat kekuningan dan terlihat agak kecil. Itu tidak mengesankan seperti sayap kelelawar ilusi cahaya sebelumnya. Tapi Fang Yuan tidak peduli dengan penampilannya, dia lebih peduli pada nilai praktisnya. Sayap kelelawar ilusi cahaya baru menggandakan kecepatan Fang Yuan, dan pada saat yang sama, meningkatkan ketahanan terbangnya secara signifikan. Bagaimanapun, sayap kelelawar sebelumnya hanyalah bayangan, tetapi sayap kelelawar saat ini adalah nyata. Tapi sayap kelelawar sekarang adalah sayap daging asli. Selaput daging, bulu, tulang, dan daging sayap kelelawar semuanya telah dikompres dan dimurnikan oleh Fang Yuan berulang kali. Di sayap kelelawar banyak terdapat cacinggu. Cacinggu yang hidup di kulit daging sayap kelelawar gu ini dapat membentuk gerakan pembunuh yang lebih baik, sayap kelelawar ilusi cahaya. Tidak. Sudah tidak praktis lagi menggunakan istilah sayap kelelawar ilusi cahaya untuk menyebut jurus mematikan ini. Sebut saja itu sayap kelelawar yang kokoh. Fang Yuan memberi nama baru pada gerakan pembunuh yang dimodifikasi ini. Dia jauh lebih puas dengan gerakan pembunuh sayap kelelawar yang benar-benar kokoh ini daripada pelindung bulu singa. Untuk ditempatkan di langit kuning permata. Gerakan ini merupakan gerakan pembunuh. Batu itu bisa dijual seharga 6 batu Yuan abadi. Ini karena Solid Return Bat Wings memiliki potensi yang besar. Memiliki sepasang sayap kelelawar saja bukanlah batasnya. Paling banyak, ia bisa mentransplantasikan 3 pasang sayap kelelawar. Pemilik ketiga pasang sayap kelelawar ini setidaknya adalah binatang buas yang terpencil. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika itu adalah binatang buas kuno atau binatang buas purba. Jika 3 pasang sayap kelelawar binatang buas terpencil berhasil ditransplantasikan ke punggung Fang Yuan, kecepatannya akan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sayap kelelawar ilusi cahaya adalah salah satu gerakan pembunuh yang paling banyak digunakan selama perang kacau 5 wilayah dengan rasio biaya kinerja tertinggi. Berdasarkan landasannya, jika kecepatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat, itu akan sangat luar biasa. Padahal dia tidak perlu menggunakan gerakan Immortal Guus seperti Worldly Wave Trace atau Rising Azure Cloud. Namun jika Fang Yuan bertemu wanita gemuk lagi, hanya dengan Light Sand Escape yang terakhir, dia tidak akan bisa lepas dari kejaran Fang Yuan. Suara angin terdengar saat Fang Yuan mengepakkan sayap di punggungnya, tubuhnya terangkat ke langit. Setelah terbang ke langit, Fang Yuan memejamkan mata dan diam-diam merasakan aliran udara melewati sayap kelelawarnya. Tubuh zombie abadinya tidak dapat merasakan sakit apapun, indra perabahnya hampir nol. Ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan. Ketika Fang Yuan mentransplantasikan sayap kelelawar, dia bersedia berusaha untuk menjaga rasa sakit dan sentuhan sayap kelelawar tersebut. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat dengan jelas dan benar merasakan umpan balik yang dibawa oleh setiap kepakan sayap, dia dapat merasakan kekuatan arus udara, dan keadaan sayap kelelawar. Kehilangan rasa sakit akan membuat orang mati rasa, hal ini memungkinkan Fang Yuan bertarung lebih sengit lagi. Tapi terbang adalah soal lain. Terbang membutuhkan kendali yang baik, terutama pencapaian terbang Fang Yuan, ia telah mencapai tingkat kuasi Grandmaster. Hanya dengan memulihkan rasa sakit dan sentuhannya, dia dapat benar-benar menunjukkan pencapaian terbangnya. Jika itu adalah sayap kelelawar yang kaku, mereka akan terasa sangat kasar, terutama dalam pertarungan yang intens. Ketika dia mengandalkan sayap kelelawar, perasaan yang kecil akan menghasilkan respon dan perubahan yang sangat indah, sedangkan sebaliknya akan menjadi kasar dan gegabuh. Dengan diperkuatnya kemampuan geraku, aku bisa maju dan mundur sesuka hati. Setelah mengumpulkan tiga pasang sayap kelelawar, sayap kelelawar padat sejati dapat dianggap luar biasa di antara gerakan pembunuh Fana, hanya sedikit lebih rendah dari jejak gelombang duniawi saya, Immortal Gu. Fang Yuan adalah jalur kekuatan Gu Immortal, dia memiliki tubuh abadi jalur kekuatan. Jejak gelombang duniawi, Gu Abadi, memiliki hukum jalur air. Ketika Fang Yuan menggunakan Gu Abadi ini, jalur air dan jalur kekuatan tidak sepenuhnya cocok, akan ada kerugian jika saling menahan. Jika jalur api Gu Immortal menggunakan jejak gelombang duniawi Immortal Gu, kecepatan mereka akan lebih lambat daripada Fang Yuan. Ini paling cocok untuk jalur air Gu Immortals, menggunakan Immortal Gu yang sama akan mengeluarkan jumlah esensi abadi yang sama, tetapi kecepatannya akan lebih cepat. Yang paling penting, sayap kelelawar yang benar-benar kokoh adalah jurus pembunuh yang Fana, itu jauh lebih baik daripada menggunakan jejak gelombang duniawi, Immortal Gu. Ini adalah kebijaksanaan manusia. Melalui kombinasi banyak Gu Fana, efeknya bisa sedikit lebih rendah dibandingkan Gu Abadi. Menggunakan Gu, memelihara Gu, dan menyempurnakan Gu, semuanya mendalam dan mendalam. Mayat binatang buas yang terpencil jarang terjadi, bahkan jika dewa abadi menjual mayat binatang baru di langit kuning permata, mereka mungkin bukan kelelawar. Untuk mengumpulkan dua pasang sayap kelelawar lagi, saya harus mengambil inisiatif. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil risiko dan pergi ke Gua Surga Steriskay. Lubang Abadi Peringkat 8 dan 9 disebut Gua Surga. Pemilik Gua Surga Langit Berbintang adalah Gu Immortal Seven Star Child Peringkat 8 dari 1700 tahun yang lalu. Anak bintang tujuh sudah lama meninggal. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, suatu hari, Gua Surga Langit Berbintang jatuh dari langit benua tengah, pecah menjadi lusinan pecahan bukaan abadi yang tersebar di seluruh benua tengah. Fang Yuan sudah menjadi Gu Imortal, tapi dia tidak bisa memasuki fragmen Gua Surga ini. Dunia fragmen Gua Surga sudah sangat lemah, tingkat budidaya Fang Yuan terlalu tinggi, jika dia masuk, dia akan langsung menghancurkan fragmen Gua Surga yang sangat lemah. Untungnya, Fang Yuan memiliki sekte setan sayap darah dan sekelompok bawahan elit. Setelah bertarung dengan beberapa dewa Gu, semua orang membagi dunia fragmen Gua Surga yang relatif besar. Fang Yuan dan makhluk abadi lainnya mengirim murid dan bawahan gurugu mereka untuk menjelajahi dunia fragmen Gua Surga dan mendapatkan sumber daya. Fang Yuan meninggalkan keinginan di benak bawahannya yang cakep untuk memantau dan membimbing mereka. Karena itu, dia cukup akrab dengan pemandangan Gua Surga Langit Berbintang. Saat ini dalam kehidupan ini, Gua Surga Langit Berbintang masih tinggi di langit di atas sembilan langit, belum runtuh atau pecah berkeping-keping. Saya memiliki pemandangan Gua Surga Langit Berbintang dalam ingatan saya, jadi saya dapat menggunakan perjalanan abadi-abadi untuk memasuki Gua Surga terlebih dahulu dan menjarah sumber daya. Saya ingat ada banyak binatang buas terpencil di Gua Surga, bahkan ada binatang buas kuno, di antaranya ada binatang buas kelelawar iblis bintang. Saya akan memasuki waktu ini untuk membunuh kelelawar bintang iblis dan mendapatkan sayap kelelawar. Pada saat yang sama, saya juga dapat mengamati situasinya dan melihat apakah ada kemungkinan untuk menangkap binatang buas dan membawanya ke roh tanah langya. Fang Yuan merencanakan dalam pikirannya. Ada banyak tempat yang mirip dengan Gua Surga Langit Berbintang dalam ingatan Fang Yuan. Tapi bukan karena waktunya yang tidak tepat, ini sangat berbahaya. Gua Surga Langit Berbintang adalah lubang abadi milik Gua Immortal peringkat 8. Gua itu masih jauh dari kehancuran, dan berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya mengirim orang untuk menjelajahi dunia pecahan Gua Surga secara tidak langsung. Pada saat itu, roh surgawi sudah tidak ada lagi. Namun dalam kehidupan ini, jika saya masuk dan menjelajah, roh surgawi seharusnya masih hidup dan dapat mengaktifkan semua pertahanan Gua Surga Langit Berbintang. Jika saya tidak menjadi zombie abadi, saya tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk dan menjelajah. Fang Yuan tidak tahu banyak tentang Gua Surga Langit Berbintang saat ini. Dia hanya bisa menggunakan pengalaman hidupnya sebelumnya untuk membuat kesimpulan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bukanlah penerima manfaat terbesar dari pertemuan kebetulan ini. Orang yang bangkit dalam pertemuan kebetulan ini adalah zombie abadi peringkat 8. Selama ini, 10 sekte besar kuno telah menderita kerugian di tangan zombie abadi ini. Kemudian, zombie abadi ini memasuki cabang aliansi zombie benua tengah dan dengan mudah mengalahkan pemimpin cabang sebelumnya, dia menyebut dirinya zombie abadi konstelasi bintang dan duduk kokoh di posisi nomor 1. Dia pernah menimbulkan angin dan awan, selama perang kacau di lima wilayah, dia adalah penguasa yang ambisius dan kejam. Adapun roh surgawi langit berbintang yang sebenarnya, Fang Yuan belum melihatnya secara pribadi, dia tidak mengetahui kondisi gua surga untuk mengenali seorang master. Beberapa hari kemudian, Hei Lulan membawa kekuatan Ki Immortal Gu dan tiba di tanah terberkat Ihu Immortal melalui Stargate. Di sarang batu Fang Yuan, dia, Fang Yuan, dan ribuan pria berbulu bekerja sama untuk menyempurnakan kantung udara Gu yang kedelapan. Setelah ini, Hei Lulan tidak segera pergi, dia tinggal di tanah terberkat Ihu Immortal dan mendengarkan informasi Fang Yuan tentang gua surga langit berbintang. Hanya dengan kekuatan Fang Yuan saat ini, akan sulit baginya untuk memasuki gua surga langit berbintang. Karena itu, Fang Yuan mengundang sekutunya. Namun perilisan saat ini bekerja sama dengan Qin Bai Seng, janji Gunung Gu menunjukkan kecemerlangannya, memungkinkan Qin Bai Seng membentuk aliansi dan menghilangkan permusuhannya, dia juga sedang mempersiapkan pelelangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dataran utara. Hadiah Qin Bai Seng kepada perilisan adalah Gu Abadi. Dengan manfaat besar di depannya, perilisan secara alami memilih Qin Bai Seng dan menyerah pada kerja sama dengan Fang Yuan. Adapun Tai Bai Yun Seng, dia saat ini bersama Shark Demon dan yang lainnya, menjelajahi tanah terberkati Yulu di Laut Dalam. Meskipun Tai Bai Yun Seng ingin membantu adik laki-lakinya, Fang Yuan, dia terkena dampak, akhir kematian, immortal Gu, dia tidak bisa membelah dirinya sendiri dan hanya bisa membantu tanpa daya. Hanya Heilulan yang bebas, dia setuju untuk menjelajahi gua surga langit berbintang bersama Fang Yuan. Menurut perjanjian Snowy Mountain Alliance, ini adalah eksplorasi bersama, Fang Yuan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Heilulan dua kali lipat jumlah kerugiannya. Pada saat yang sama, rampasan perang dibagi berdasarkan 60 persen milik Fang Yuan dan 40 persen milik Heilulan. Setelah beristirahat selama beberapa hari di tanah terberkat Ihu Immortal, Heilulan memasuki celah abadi Fang Yuan. Fang Yuan mencoba mengaktifkan Fixed Immortal Travel sesuai dengan pemandangan yang ada di pikirannya. Dia mencoba tiga sampai empat kali, tetapi tidak berhasil. Henry Fang tidak terkejut. Adegan dalam ingatannya juga merupakan bagian dari gua surga langit berbintang, tetapi saat itu sudah runtuh, dan pemandangannya telah berubah. Untungnya, ada banyak adegan dalam ingatan Fang Yuan. Setelah lebih dari sepuluh kali mencoba, dan menghabiskan lebih dari sepuluh butir esensi abadi anggur hijau, dia akhirnya berhasil. 720. Pepohonan di depannya rimbun dan hijau, kaki bukitnya tenang dan diselimuti kabut. Fang Yuan telah mengaktifkan baju besi bulu singa, melindungi tubuhnya sepenuhnya. Dia memusatkan perhatiannya dan melihat sekeliling, menemukan bahwa dia berada di pinggang gunung. Pepohonan kuno di sekitarnya mengjulang tinggi ke langit, meskipun dia adalah zombie abadi setinggi enam meter, dia bahkan tidak bisa mencapai sepertiga dari tinggi pohon raksasa. Melihat ke atas, dia bisa melihat langit melalui celah antara dahan dan dedaunan yang rimbun. Langit ini setengah hijau, tenang. Di langit hijau, ada enam bayangan bintang raksasa, seperti enam bulan purnama, masing-masing merah, oranye, kuning, biru, ungu, dan putih. Fang Yuan membuka celah di lubang abadinya dan heilulan muncul, menginjak batu gunung. Matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling, ini di dalam gua surga langit berbintang. Benar, ayo pergi, kelelawar iblis bintang binatang buas terpencil yang ingin saya bunuh seharusnya ada di dekatnya. Kata Henry Fang. Karena mereka tidak mengetahui lokasi kelelawar bintang iblis, keduanya secara acak memilih arah untuk bergerak. Sambil bergerak maju, keduanya menggunakan metode investigasi tanpa henti. Setelah menjadi gui mortal, mereka memiliki esensi purba yang tidak terbatas, dan mereka dapat menggunakan gufana sesuai keinginan mereka. Sebelum masuk, keduanya telah melakukan banyak persiapan. Meskipun mereka tidak memiliki jurus investigasi pembunuh, mereka menyiapkan cacing gu investigasi dalam jumlah besar dari semua jalur. Mereka tidak hanya dapat mengamati dan mendengarkan lingkungan sekitar, mereka juga dapat merasakan sedikit getaran angin saat mereka menginjak tanah, dan ketika mereka bernapas, mereka bisa mencium bau aneh. Pada saat yang sama, indera ilahi mereka menyebar, menutupi sekeliling. Mereka mampu menyelidiki semua aspek. Waktu berlalu dengan lambat, namun hutan ini sepertinya tidak ada habisnya. 15 menit telah berlalu, situasinya tidak tepat. Hei Lulan berhenti bergerak, berkata pada Fang Yuan dengan ekspresi serius. Fang Yuan mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Kami telah memasuki gua surga Steri Sky. Sudah lama sekali, tapi kami belum menemukan satu pun binatang buas. Jika bukan pepohonan, maka itu adalah kabut. Baik kita naik atau turun gunung, atau berjalan ke segala arah, pemandangannya tetap sama. Hei Lulan mengangkat kepalanya, ayo terbang. Keduanya dengan hati-hati terbang. Tidak ada apapun di langit hijau. Jika keduanya terbang ke langit, mereka akan terlihat sangat jelas dan akan mudah ditemukan oleh gerombolan binatang buas. Jadi, mereka mengepung dan membunuhnya. Oleh karena itu, untuk amannya, Fang Yuan dan Hei Lulan memilih untuk tetap dekat dengan tanah pada awalnya. Saat ini, keduanya mengambil resiko untuk mencobanya, namun hasilnya mengecewakan. Mereka terbang semakin tinggi ke angkasa. Kabut aneh menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, itu sangat tebal sehingga mengaburkan pandangan seseorang, sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Investigasi Gu Fang Yuan dan Hei Lulan sangat terbatas di dalam kabut. Keduanya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk berhati-hati. Mereka tidak ingin terus mengambil resiko seperti itu, jadi mereka kembali ke tanah. Mungkinkah Steri Sky Spirit sudah mulai mengincar kita berdua? Hei Lulan menebak. Situasi di sini, jika bukan karena hukum unik Gua Surga, hanyalah ilusi. Hal ini secara diam-diam mengganggu indera pengarahan kita dan mengaburkan persepsi kita yang sebenarnya. Kasihan, saya belum memiliki langkah investigasi yang mematikan. Kata Henry Fang. Apakah kamu tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan? Jalan kebijaksanaan juga bagus dalam menyelesaikan kesulitan seperti itu. Hei Lulan mengerutkan kening dan bertanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Saya memiliki beberapa metode jalur kebijaksanaan, tetapi metode tersebut cukup istimewa, saya tidak dapat menentukan arahnya. Apakah Anda memiliki langkah investigasi yang mematikan? Hei Lulan mendengus pelan, sambil mengepalkan tinjunya, Aku tidak punya jurus pembunuh investigasi, tapi aku punya jurus pembunuh yang menyerang. Kekuatan diri. Mengatakan demikian, dia meninju dengan kedua tinjunya, meletus dengan Tinjuki. Tinjuki menyembur ke segala arah, dengan cepat mengembun menjadi hantu jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki tubuh yang menggembung seperti beruang yang kejam, mereka memiliki mata segitiga dan gigi yang tidak rata, itu adalah penampilan laki-laki yang disamarkan oleh Hei Lulan seperti sebelumnya. Fang Yuan mundur beberapa langkah dan memberikan ruang yang cukup untuk Hei Lulan. Hantu jalur kekuatan ini menyerang tubuh utama Hei Lulan. Hantu-hantu itu bergabung dan segera menyelimuti tubuh utama Hei Lulan, membentuk raksasa hantu jalur kekuatan. Jurus pembunuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa, Hei Lulan pernah menggunakannya di dataran utara dan menghancurkan hantu beruang terbang. Saat ini, dia meninju lagi. Tinju besar itu menghantam pohon kuno di sampingnya. Pohon kuno yang kokoh dan tebal itu segera dibelah menjadi dua oleh Hei Lulan, bagian bawahnya berada di dalam tanah namun sangat miring, tanah bergemuruh dan akar-akar pohonnya terlihat. Bagian atas terlempar, menciptakan angin menderu saat menabrak pohon kuno lainnya di sepanjang jalan, merobohkan dua atau tiga pohon. BAM 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 Pukulan dan tendangan Hei Lulan berterbangan kemana-mana, menyebabkan gunung berguncang, bebatuan berterbangan, pohon-pohon kuno tumbang dan kabut bertebaran. Fang Yuan terbang ke udara dan memiliki bidang pandang yang luas. Dia melihat hutan ini hanya berukuran 100 li, tapi dia dan Hei Lulan sudah pernah ke sini sebelumnya. Di luar hutan ini, dia bisa melihat binatang buas berkeliaran, serangga berkicau, aliran sungai mengalir dan bunga liar bergoyang mengikuti angin, itu adalah pemandangan vitalitas alami. Sepertinya hutan ini sangat unik, seharusnya jenis pohonnya sudah punah. Sumber informasi yang didapat agak mencurigakan, tempat kami masuk tepatnya di hutan ini. Raksasa hantu jalur kekuatan mentransmisikan akal ilahi, berkomunikasi dengan Fang Yuan. Bahkan dengan pengalaman Fang Yuan yang kaya di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat mengenali asal-muasal pohon-pohon ini. Ia tersenyum pahit dan mengganti topik, setelah pohon-pohon ini menjadi langka, hutan yang terbentuk tidak lagi memiliki efek menjebak musuh. Mengapa kita tidak mengumpulkannya dan menanamnya di tanah kita yang diberkati? Mungkin kita bisa meneliti sesuatu. Sumber informasinya jelas tidak menjadi masalah. Karena dialah sumber informasinya. Dalam kehidupan sebelumnya, gua surga langit berbintang telah hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh benua tengah. Di dunia fragment gua surga yang dijelajahi oleh Fang Yuan, pohon-pohon ini tidak lagi berskala, dan banyak yang hancur, sehingga tidak menunjukkan efek khusus apapun. Pengalaman ini juga menyadarkan Henry Fang. Meskipun ia memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya, namun dalam kehidupan ini, ia datang ke gua surga langit berbintang lebih awal, situasinya berbeda, ia tidak bisa begitu saja mengandalkan kenangan kehidupan sebelumnya. Raksasa hantu jalur kekuatan memandangi pohon-pohon kuno ini, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya juga punya rencana yang sama. Ketika keduanya telah mengumpulkan 4 hingga 5 pohon, seekor binatang buas berbentuk anjing turun dari puncak gunung ini. Binatang terpencil berbentuk anjing itu meraung. Matanya menunjukkan kilatan tajam, sasarannya adalah Heilulan. Raksasa hantu jalur kekuatan Heilulan tidak memiliki perlindungan hutan. Itu sangat jelas terlihat. Fang Yuan menoleh, melihat binatang terpencil ini seukuran gunung kecil, tubuhnya ditutupi bulu biru-biru, berkilau. Baik itu kepala, perut, punggung, ekor atau anggota badannya, semuanya memiliki garis-garis seperti bintang. Garis-garis ini memancarkan gelombang cahaya biru lemah. Fang Yuan hanya melihat sekilas dan mengenali binatang ini. Dia segera mengingatkan Heilulan, ini adalah anjing pemburu bintang, dia pastilah penguasa gunung ini. Kita perlu menyelidikinya. Lihat kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki binatang buas di gua surga langit berbintang. Jika mereka lemah, jangan bunuh mereka begitu saja, yang terbaik adalah menangkap mereka hidup-hidup, saya punya kegunaan lain untuk mereka. Heilulan mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki kekuatan fisik abadi yang ekstrim, dia memiliki beberapa jalur kekuatan besar, gu abadi. Tidak sulit untuk membunuh binatang buas yang terpencil, tapi masih ada jarak untuk menangkap mereka hidup-hidup. Tapi saat ini, Fang Yuan berkata, kamu menyerang, saya akan mendukung. Bertindak sesuai situasi, jika kita benar-benar dapat menangkap mereka, saya akan menggunakan batu imortal Yuan untuk membayar Anda. Baiklah, sudah beres. Heilulan bukanlah orang yang ragu-ragu, teriaknya. Raksasa hantu jalur kekuatan mengambil langkah besar. Bam-bam-bam. Ia menyerang anjing pemburu bintang itu. Anjing pemburu bintang itu melihat ke bawah dari atas dan dengan ganas terjun ke bawah, menerkam raksasa hantu jalur kekuatan. Heilulan tidak mau kalah, dia segera menggunakan tangan dan kakinya untuk bergulat dengan anjing pemburu bintang itu. Dua sosok besar berguling dari lereng gunung ke kaki gunung seperti labu. Sepanjang perjalanan, mereka seperti buldoser besar, menghancurkan pohon, menghancurkan batu, dan menghancurkan burung dan binatang yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya menjadi pasta daging. Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawarnya dan terbang ke bawah. Delapan gumpalan cahaya bintang mengembun di delapan cakarnya yang mengerikan, tapi tidak hancur. Raksasa hantu jalur kekuatan Heilulan dan anjing pemburu bintang itu bergantian satu sama lain, berguling ke bawah dan terjerat seperti roda. Dalam pertarungan jarak dekat, pertarungan menemui jalan buntu, serangannya berubah begitu cepat bahkan iblis tua seperti Fang Yuan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Gemuruh. Debu membubung, raksasa dan binatang buas itu berguling ke kaki gunung, akhirnya berhenti. Anjing pemburu bintang itu memiliki kekuatan yang besar, menerkam raksasa itu. Ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang tajam setajam pedang dan tombak. Itu akan menggigit. Fang Yuan melihat peluang itu, delapan lengannya berayun, dan delapan gumpalan cahaya bintang yang telah disiapkan di tangannya hancur bersamaan. Bang-bang-bang. Di tengah ledakan berturut-turut, anjing pemburu bintang itu menggonggong dengan marah, serangannya terhenti. Kepala anjing besar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghilangkan cahaya bintang. Namun saat ini, Hei Lulan telah memperoleh informasi penting, dan melancarkan serangan jahat. Raksasa hantu jalur kekuatan menekuk lututnya, membidik titik vital di antara kedua kaki belakang anjing terpencil bintang itu, ia menyerang dengan keras. Aduh! Anjing pemburu bintang itu segera mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan, tubuh besarnya melompat menjauh seolah-olah tersengat listrik, dan melompat-lompat di dalam hutan lebat. Fang Yuan segera menerkam, tidak memberi kesempatan pada anjing pemburu bintang itu untuk mengatur nafas. Ia terbang di udara, sayap kelelawarnya mengepak, menjadikan tubuhnya gesit seperti lalat. Gumpalan cahaya bintang pecah, tidak meninggalkan mata, mulut, anus, dan titik vital lainnya dari bintang itu. Anjing pemburu bintang itu dipukuli sampai ia melompat-lompat, menghadapi serangan licik Fang Yuan, bagian depan dan belakangnya secara bertahap tidak mampu menghalanginya, dan ia melolong kesakitan. Anjing pemburu bintang terpencil juga memiliki guliar yang defensif di tubuhnya. Namun menghadapi serangan mematikan dari debu bintang Bor S, efek pertahanan guliar biasa tidak bagus. Sebaliknya, karena menahan debu bintang Bor S, guliar yang bertahan dengan cepat mati. Di sisi lain, raksasa hantu jalur kekuatan Hei Lulan telah berdiri. Seperti yang diharapkan dari binatang buas yang terpencil, Hei Lulan menghela nafas dalam hati. Jurus pembunuh jalur kekuatan yang belum pernah gagal sebelumnya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan binatang tirani dari anjing gurun bintang itu. Terutama raksasa hantu jalur kekuatan, itu adalah transformasi ekstrim dari jurus pembunuh, tapi itu masih bukan tandingan anjing pemburu bintang. Kalau begitu, izinkan aku menggunakan kekuatanku sendiri, Gu abadi. Hei Lulan mencibir, dan hendak bergerak. Tiba-tiba, dari dua puncak gunung yang berdekatan, terdengar gonggongan anjing yang familiar. Selanjutnya, dua anjing pemburu bintang betina memasuki pandangan Fang Yuan dan Hei Lulan.